Jangan khawatir. Dengan bakatmu, hanya masalah waktu sebelum kau memasuki alam abadi. Naga leluhur tersenyum. Alam abadi. Frenzy menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, aku bahkan belum mencapai alam sembilan surga, bagaimana mungkin aku berani memikirkan alam abadi. Kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Naga leluhur tersenyum. Di masa lalu, dia menggunakan Frenzy untuk memasuki Valen Valley. Tapi sekarang, dia benar-benar memperlakukan Frenzy sebagai muridnya. Tentu saja. Ini juga karena nilai Frenzy. Seperti apa yang dikatakan Yezong, keberadaan Frenzy sudah cukup untuk mengubah nasib para naga. Meskipun proses ini akan memakan waktu lama, para naga bisa menunggu. Jika Frenzy tidak memiliki nilai seperti itu, maka di mata Ancestral Dragon, ia akan sama saja dengan manusia lainnya, umpan meriam yang dapat digunakan. Baiklah. Saya yakin saya bisa melakukannya. Frenzy berkata dengan heroik. Naga leluhur menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ia menatap langit malam dan berkata, aku yakin kau baru saja mendengarnya. Setelah fajar, kita akan pergi ke kota Rajayu untuk merebut artefak yang menentang surga. Dalam. Frenzy mengangguk. Jangan pergi. Kata naga leluhur. Mengapa? Frenzy mengerutkan kening. Jika dia ingin menghentikan naga merebut artefak itu, dia harus mengikuti mereka untuk menemukan kesempatan. Iblis darah di kota King Yu semuanya sangat mengerikan. Setidaknya ada puluhan ribu dari mereka di alam kesempurnaan sembilan surga. Sejujurnya. Jika kau mengikuti kami, kau hanya akan membuat masalah bagi kami. Jadi, lebih baik kau tinggal di sini dan berkultivasi. Kata naga leluhur. Puluhan ribu. Frenzy terkejut. Ya. Dan puluhan ribu ini hanyalah iblis darah biasa. Yang paling kuat adalah sepuluh panglima. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Satu lawan satu, bahkan aku tidak punya keyakinan untuk mengalahkan mereka. Terutama Rajayu yang memimpin Blood Demons. Saya khawatir bahkan jika kita menggabungkan kekuatan, kita mungkin tidak dapat mengalahkannya. Kata naga leluhur. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Frenzy terkejut. Tentu saja. Jika kita dapat mengeluarkan kekuatan puncak kita, membunuhnya tidak akan menjadi masalah. Kata naga leluhur dengan percaya diri. Itu sudah pasti. Bagaimanapun juga, kalian semua adalah pakar tertinggi. Kata Frenzy. Sayangnya, ini adalah neraka raja dunia bawah. Ada aturan dan larangan. Bahkan klan naga kami tidak dapat melanggar aturan ini. Naga leluhur menggelengkan kepalanya. Orang gila itu berpikir sejenak dan berkata, Baiklah, aku akan tinggal di sini dan berkultivasi. Aku tidak akan merepotkanmu. Ya. Gregen leluhur mengangguk. Setelah mengobrol sebentar, naga leluhur naga hitam duduk bersila di tanah dan bersiap untuk bertempur. Orang gila itu pun menutup matanya. Namun dalam hatinya, dia telah merenung. Apa yang dapat saya lakukan untuk menghancurkan rencana naga? Tiba-tiba, sebuah ide terlintas dalam pikirannya. Cara yang paling sederhana adalah memberitahukan berita tersebut kepada Ras Iblis Darah. Selama Ras Iblis Darah mengetahui hal ini sebelumnya, tidak peduli seberapa matang rencana Yezong, itu tidak akan berhasil. Lebih-lebih lagi. Ras Iblis Darah masih bisa mengalahkan naga di permainan mereka sendiri. Mereka tidak akan bisa membunuh satu pembunuh pun, jadi mereka mungkin bisa menyingkirkan orang-orang ini dalam satu gerakan. Tetapi, jika dia ingin mengirim pesan, dia harus pergi dulu. Tetapi bagaimana dia bisa pergi tanpa menimbulkan kecurigaan Yezong dan yang lainnya? Orang-orang di sini semuanya rubah tua yang licik. Kecerobohan sekecil apapun akan menimbulkan kecurigaan mereka. Dia harus melakukannya dengan sempurna. Tiba-tiba, orang gila itu membuka matanya dan menatap bulan jahat di langit. Kilatan melintas di matanya. Segera setelah, orang gila itu berdiri dan tanpa berkata apa-apa, ia terbang ke angkasa. Apa yang sedang kamu lakukan? Naga leluhur naga hitam mendengar keributan itu dan membuka matanya untuk bertanya kepada orang gila. Yezong dan yang lainnya juga menatapnya dengan curiga. Heh! Orang gila itu menyeringai dan melesat ke langit tanpa menoleh ke belakang. Mungkinkah? Naga leluhur naga hitam tiba-tiba teringat sesuatu dan tiba-tiba berdiri dan berteriak pada orang gila, kembalilah. Si hitam tua, apa yang sedang dia lakukan? Pemuda berpakaian merah darah dan yang lainnya juga dengan cepat berdiri dan bertanya kepada naga leluhur naga hitam. Naga leluhur naga hitam berkata dengan suara yang dalam, dia mungkin ingin mendekati bulan jahat. Apa? Apakah dia sedang mencari kematian? Bahkan kekuatan jahat yang merasuki kehampaan dapat membawa ancaman besar bagi kita, belum lagi bulan jahat. Mengapa kau tidak menghentikannya? Wanita berpakaian putih itu berteriak. Menurut mereka, ini tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Pada naga leluhur naga hitam melesat ke angkasa dan dalam beberapa kedipan mata, dia berdiri di depan orang gila dan berkata dengan marah, apakah kamu ingin mati? Tidakkah kau tahu bahwa aku dapat menyerap kekuatan jahat? Apa yang kau takutkan? Orang gila berbisik. Aku tahu kau bisa menyerapnya, tapi kau harus tahu bahwa itu adalah bulan jahat. Kekuatan jahat yang terkandung dalam bulan jahat bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Kamu tidak bisa bersikap gegabuh hanya karena kamu bisa menyerap kekuatan jahat. Kata naga leluhur naga hitam. Jangan khawatir. Saya akan bertindak sesuai kemampuan saya. Mungkin jika aku semakin dekat dengan bulan jahat, kecepatan kultifasiku akan lebih cepat. Kata orang gila itu acuh tak acuh. Tidak. Ini terlalu berisiko. Jika kau tak mampu menyerap sebanyak itu, bukankah nyawamu akan terancam? Naga leluhur naga hitam menggelengkan kepalanya. Aku tahu batas kemampuanku. Jika aku tidak bisa menyerap sebanyak itu, aku akan mundur. Kita akan membicarakannya nanti. Aku melakukan ini demi kamu. Kata orang gila. Demi kita. Naga leluhur naga hitam tercengang. Itu benar. Pikirkanlah, jika aku dapat menyerap seluruh bulan jahat dan membuatnya menghilang, maka setan darah tidak akan dapat berubah pada malam hari. Kalau begitu, bukankah akan lebih mudah untuk menghadapi mereka? Kata orang gila. Itu benar. Jika setan darah tidak bisa berubah, maka kita tidak perlu terlalu khawatir untuk menghadapi mereka. Naga leluhur naga hitam mengangguk. Dan di masa depan, kamu tidak perlu khawatir akan terkikis oleh kekuatan jahat. Membunuh dua burung dengan satu batu, sungguh sempurna. Orang gila itu terkekeh. Naga leluhur naga hitam memutar matanya dan berkata, idenya bagus, tetapi apakah mungkin untuk menyerap seluruh bulan jahat? Bagaimana saya tahu kalau saya tidak mencobanya? Biar aku coba saja. Lebih baik kalau berhasil, tapi kalau tidak, aku akan mundur. Lagi pula, kita tidak akan kehilangan apapun. Kata orang gila. Naga leluhur naga hitam merenung sejenak dan mengangguk. Baiklah, tetapi kamu harus bertindak sesuai dengan kemampuanmu. Dipahami. Orang gila itu menyeringai dan berubah menjadi aliran cahaya saat ia terus terbang menuju bulan jahat. Mengapa dia masih pergi? Wanita berpakaian putih dan yang lainnya bergegas ke sisi naga leluhur naga hitam dan bertanya dengan heran. Biarkan dia mencoba. Naga leluhur naga hitam mendesah. Mungkin dia benar-benar bisa melakukannya. Kata Ye Chong. Dalam. Naga leluhur naga hitam mengangguk. Kedua mata mereka dipenuhi dengan antisipasi. Wanita berpakaian putih dan yang lainnya bingung. Apa sebenarnya yang dilakukan kedua orang tua ini? Ada juga kekuatan jahat yang padat. Semakin dekat, kekuatan jahat itu menjadi semakin menakutkan. Namun, tubuh orang gila itu bagaikan jurang tak berdasar, ia menyerap apa saja yang ia bunuh. Mengapa saya bisa menyerap kekuatan jahat ini? Orang gila itu punya pertanyaan dalam benaknya. Sesaat kemudian. Akhirnya dia melesat ke awan dan mendekati bulan jahat. Seluruh tubuhnya tenggelam oleh kekuatan jahat itu. Tetapi meski begitu, dia tidak merasakan adanya bahaya. Di sisi lain. Perasaan keakraban dengan kekuatan jahat pun semakin kuat. Terasa seolah-olah kekuatan jahat itu awalnya merupakan bagian dari tubuhnya. Itu terlalu aneh. Bahkan Matman sendiri merasa hal itu tidak terbayangkan. Mengapa dia baik-baik saja? Jelas ada sejumlah besar kekuatan jahat yang memasuki tubuhnya. Apa yang sedang terjadi? Melihat orang gila berdiri di samping bulan jahat, wanita berpakaian putih dan yang lainnya tercengang. Leluhur naga hitam Gregen dan Ye Zong juga terkejut. Walaupun mereka tahu Matman bisa menyerap kekuatan jahat, mereka tidak menyangka dia bisa mendekati bulan jahat. Si tua hitam, si tua Ye, apakah kau menyembunyikan sesuatu dari kami? Wanita berpakaian putih dan yang lainnya menoleh menatap keduanya sambil mengerutkan kening. Set! Leluhur naga hitam Gregen membuat gerakan menyuruh diam dan terus memperhatikan Matman. Di puncak awan, melihat ke atas dari tanah di bawah, bulan jahat itu hanya sedikit lebih besar dari bulan di luar. Tapi pada saat ini, orang gila itu berdiri di puncak awan dan menatap bulan jahat dari jarak dekat. Bulan itu sebesar bintang. Cahaya darah menutupi puluhan ribu mil langit berbintang. Berdiri di depan bulan yang jahat, Matman sekecil setitik debu. Mengapa? Mengapa kamu memberiku rasa keakraban seperti itu? Apa hubunganmu denganku? Orang gila itu bergumam. Sejak dia memasuki saluran darah, kekuatan jahat memberinya rasa keakraban yang sangat kuat. Bahkan ada ilusi bahwa seorang pengembara sedang kembali ke rumah. Itu berarti bahwa anak yang telah pergi telah kembali ke kampung halamannya. Sambil menahan denyutan di jantungnya, Matman melangkah maju dan menghilang dalam cahaya darah. Apa? Apa yang dia lakukan? Dia benar-benar memasuki bulan jahat. Wanita berpakaian putih itu dan yang lainnya tercengang. Leluhur naga hitam Gregen dan Yezong juga khawatir pada saat ini. Karena cahaya darah itu dibentuk oleh kekuatan jahat. Meskipun mereka belum pernah dekat dengan bulan jahat atau memasukinya, mereka dapat membayangkan bahwa kekuatan jahat yang terkandung dalam bulan jahat itu pasti berkali-kali lipat lebih mengerikan daripada kekuatan jahat di saluran darah. Bisakah Matman benar-benar menyerap kekuatan jahat yang begitu mengerikan? Selain itu, Matman saat ini, sama seperti ketika Kinfei yang memasuki saluran darah, dia tidak bisa melihat apapun di depannya. Semuanya berwarna merah darah. Kekuatan jahat menyerbu dengan gila-gilaan ke dalam tubuhnya. Namun, dia tidak merasakan ancaman apapun. Tidak peduli berapapun yang didapat, dia akan menerima semuanya. Lebih-lebih lagi, rasa keakraban itu semakin kuat dan kuat. Seolah-olah dia berdiri di dalam rumah kaca, hangat dan nyaman. Ledakan. Tiba-tiba, aura orang gila tak dapat dilakan muncul. Hah! Perubahan yang tiba-tiba ini mengejutkan orang gila itu, dan dia segera menenggelamkan pikirannya ke dalam tubuhnya. Saat ini, wajahnya berubah sedikit. Dia menemukan bahwa kekuatan ilahi di lautan Kinya benar-benar berubah. Tampaknya kekuatan suci itu berubah menjadi kekuatan jahat. Apa yang sedang terjadi? Orang gila itu tertegun. Dia sendiri juga bingung. Yezong dan yang lainnya juga merasakan aura matman, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Apa yang telah terjadi? Suara mendesing. Tiba-tiba, Gregen leluhur naga hitam berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju bulan jahat. Si hitam tua, apa yang sedang kau lakukan? Yezong segera berubah dan mengejarnya. Dia pasti dalam masalah. Aku harus menyelamatkannya. Leluhur naga hitam Gregen berkata dengan suara yang dalam. Apa kau gila? Bukannya kita belum mencoba, tidak ada cara untuk mendekat. Teriak Yezong. Saya tidak begitu peduli. Wajah leluhur naga hitam Gregen tenggelam. Bajingan ini, aku sudah menyuruhnya untuk tidak pergi, tetapi dia bersikeras pergi. Sekarang setelah dia menghadapi masalah, dia bahkan tidak tahu bagaimana dia meninggal. 2.602. Meskipun naga leluhur tidak mendengarkan nasihatnya dan bersikeras untuk pergi, dia tidak punya pilihan selain berhenti sebelum mencapai awan. Karena kekuatan jahat di sini telah melampaui jangkauan yang dapat ditanggungnya. Kalau dia terus mendekat, dia takut kalau dirinya sendiri akan terkikis abis oleh kekuatan jahat itu. Apa yang harus saya lakukan? Naga leluhur terbakar oleh rasa cemas. Jangan khawatir. Selama auranya masih ada, itu membuktikan bahwa dia belum mati. Ye Zong menghibur. Di dalam bulan jahat, orang dila itu telah memperhatikan perubahan dalam kekuatan ilahi. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Sekitar setengah jam kemudian, kekuatan ilahi di lautan kinya sebenarnya telah berubah menjadi kekuatan jahat. Ketika kekuatan suci berubah menjadi kekuatan jahat, bulan jahat tidak lagi menjadi ancaman baginya. Apa yang sedang terjadi? Orang dila itu mengerutkan kening. Ledakan. Tiba-tiba, aura di sekujur tubuhnya mulai membumbung tinggi. Hem. Orang dila itu tertegun. Ini suatu terobosan. Dia segera mengonfirmasi dan sangat terkejut saat mengetahui bahwa itu benar-benar sebuah terobosan. Meskipun dia hampir mencapai kesempurnaan sebelum memasuki neraka Raja Neter, dibutuhkan waktu setidaknya beberapa ribu tahun di luar. Dan sekarang, dengan transformasi kekuatan ilahi, dia benar-benar melewati beberapa ribu tahun ini dan langsung menerobos. Ini sungguh kejutan yang tak terduga. Ledakan. Beberapa napas kemudian. Kultifasinya akhirnya mencapai tingkat Dewa Agung. Hah. Jauh di langit bawah. Yezong dan yang lainnya menatap Evil Moon dengan kaget dan bingung. Karena mereka semua merasakan aura terobosan matman. Dia benar-benar berhasil menerobos suatu alam. Apa yang sedang terjadi? Si tua hitam, Yezong, bukankah seharusnya kau mengatakan yang sebenarnya pada kami sekarang? Pemuda berwarna merah darah itu menatap Yezong dan orang gila sambil mengerutkan kening. Keduanya saling memandang. Naga leluhur menggelengkan kepalanya dan berkata, inilah kejutan yang ingin ku berikan padamu. Apa maksudmu? Kelompok itu bahkan lebih bingung. Naga leluhur berkata, orang gila dapat menyerap kekuatan jahat. Jadi begitulah adanya. Kelompok itu tiba-tiba mengerti. Tunggu. Apa katamu? Katakan lagi. Betapa disayangkan. Namun, Ancestral Gregen dan Yezong tidak terkejut dengan reaksi mereka. Karena ini memang suatu hal yang sangat tidak masuk akal. Saya katakan bahwa orang gila dapat menyerap energi jahat dan mengubahnya menjadi energinya sendiri untuk meningkatkan kultifasinya. Naga leluhur berbicara lagi. Bagaimana ini mungkin? Dengan pengertian diam-diam, sekelompok orang itu berseru serempak. Wajah mereka dipenuhi ketidakpercayaan. Menyerap energi jahat. Untuk meningkatkan kultifasinya. Kamu pasti bercanda. Yang mulia tahu bahwa kalian semua merasa sangat sulit mempercayai ini. Namun, pemandangan di depan mata kalian adalah kebenaran. Kata naga leluhur naga hitam. Ya. Dia tidak hanya baik-baik saja setelah memasuki bulan jahat. Dia bahkan menggunakan kekuatan bulan jahat untuk membuat terobosan. Aneh sekali. Ye Zong juga menggelengkan kepalanya. Sekelompok orang itu menatap bulan jahat lagi, dan keterkejutan di hati mereka tidak bisa diredakan untuk waktu yang lama. Apakah dia orang aneh? Tak perlu dikatakan lagi, dia hanya bisa digambarkan sebagai orang aneh. Orang bila itu tidak tahu tentang keterkejutan orang-orang di luar, dia juga tidak berminat untuk memperhatikannya. Setelah menarik kembali auranya, dia melihat ke kedalaman depan. Karena setelah energi ilahi berubah menjadi energi jahat, entah mengapa ada perasaan aneh dalam hatinya. Seolah-olah ada sesuatu di depannya yang membimbingnya. Guru, saya baik-baik saja. Saya berencana untuk berkultivasi dalam pengasingan di sini. Kalian semua, besiaplah untuk bertempur. Orang bila itu meraung dan melangkah maju, mengikuti arahan yang tidak dapat dijelaskan itu, dia berjalan ke dalam-kedalaman. Anak bajingan ini. Di luar. Naga leluhur naga hitam tidak dapat menahan tawa ketika mendengar ini. Itu sungguh menakutkan. Haha. Petik 2. Sekarang Anda bisa tenang. Ye Zong tertawa. Dalam. Naga leluhur naga hitam mengangguk. Kalau begitu, mari kita pergi, perbaiki keadaan kita, dan bersiap untuk pertempuran. Kata Ye Zong. Pada saat itu. Keduanya kembali kengarai, duduk bersila di tanah, memejamkan mata, dan memurnikan energi jahat di tubuh mereka. Wanita berpakaian putih dan yang lainnya menatap bulan jahat, tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Di dalam cahaya darah. Orang bila itu tidak tahu seberapa jauh dia telah berjalan, apalagi di mana dia berada. Bagaimanapun, dia hanya mengikuti petunjuk dan terus melangkah maju. Sekitar setengah jam berlalu. Tiba-tiba. Dia menghentikan langkahnya dan menatap ke depannya dengan heran. Dalam kekosongan setengah meter di depannya, ternyata ada butiran darah yang mengambang. Butiran darah itu seukuran telapak tangan dan berbentuk bulat sempurna, seolah-olah terbuat dari darah yang kental, memancarkan aura yang mengejutkan. Dan energi jahat itu berasal dari manik darah ini. Apa ini? Orang bila itu maju setengah langkah lagi, hampir menyentuh manik darah. Dan dia menemukan bahwa manik darah ini memberinya rasa keakraban yang sangat kuat. Tetapi, dalam pikirannya, tak ada memori tentang manik darah itu. Orang bila itu mengamatinya sejenak lalu dengan ragu mengangkat tangannya, meraih manik darah itu. Ledakan. Namun, tepat saat dia hendak menyentuh manik darah itu, manik darah itu tiba-tiba melepaskan cahaya darah dan mendorongnya menjauh. Apa maksudmu? Orang bila itu menstabilkan tubuhnya dan mendekati manik darah itu lagi. Walau manik darah mendorongnya, ia tidak merasa sakit. Setelah memastikan tidak ada bahaya, dia mengangkat lengannya lagi dan meraih manik darah itu secepat kilat. Kali ini dia menyentuh manik darah. Namun manik darah itu mendorongnya lagi. Dan pada saat yang sama, Matman memeluk kepalanya dan melolong sedih. Sebab saat ia menyentuh manik darah itu, tiba-tiba sebuah pemandangan muncul dalam pikirannya. Itu adalah dunia yang gelap. Raksasa yang tingginya puluhan ribu kaki dan naga raksasa yang panjangnya puluhan ribu kaki bertarung dengan gila-gilaan. Tetapi pemandangan ini hanya berlangsung sesaat. Setelah manik darah mendorongnya, pemandangan itu menghilang. Dia bahkan tidak melihat wajah raksasa dan naga raksasa itu dengan jelas. Namun dalam benaknya, ada rasa sakit yang menusuk, seakan-akan jiwa ilahinya hendak hancur. Setelah beberapa saat, rasa sakitnya hilang. Orang gila itu berjalan di depan butiran darah itu dengan rasa takut yang masih ada, menatap butiran darah itu dengan heran. Apa yang sedang terjadi? Mengapa adegan semacam itu muncul dalam pikirannya saat dia menyentuh manik darah? Raksasa yang tingginya puluhan ribu kaki. Naga raksasa yang tingginya puluhan ribu kaki. Apakah semua ini ada hubungannya dengan dia? Apa yang terjadi setelah itu? Dia mengangkat lengannya lagi dan meraih manik darah itu, lebih cepat dari sebelumnya. Namun, kali ini, manik darah tidak memberinya kesempatan. Tidak peduli apa yang dilakukannya, atau seberapa cepat dia, dia tidak dapat menyentuh manik darah itu lagi. Asal usul manik darah ini jelas tidak sederhana. Mungkin raksasa itu atau naga raksasa itu adalah pemilik manik darah ini. Tunggu. Manik darah adalah bulan jahat. Itu berarti pertempuran antara raksasa dan naga raksasa pasti terjadi di neraka Raja Netter. Raksasa. Si gila bergumam dan tak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Meskipun pemandangan sebelumnya hanya sesaat dan dia tidak melihat wajah raksasa itu dengan jelas, dia samar-samar memperhatikan bahwa raksasa itu memiliki rambut berwarna merah darah. Mungkinkah raksasa ini dari ras setan darah dan naga raksasa itu? Neraka Raja Netter ditinggalkan oleh Dewa Naga untuk para naga. Mungkinkah naga raksasa ini adalah Dewa Naga dari para naga? Ras setan darah. Naga. Orang gila terus berpikir dan akhirnya sampai pada kesimpulan yang paling mungkin. Adegan yang disaksikannya sebelumnya mungkin adalah pertarungan antara kaum naga dan kaum iblis darah. Menarik. Si gila tiba-tiba tersenyum. Dia punya firasat bahwa neraka Raja Netter ini tidak sesederhana yang dilihat banyak orang. Lihatlah otakku, aku hampir lupa tentang bisnis. Tiba-tiba, orang gila itu menepuk kepalanya dan menahan auranya semaksimal mungkin. Dia menggunakan kecepatannya yang ekstrim dan terbang maju tanpa menoleh ke belakang. Tidak lama kemudian, dia terbang keluar dari cahaya darah dan melihat ke bawah. Posisinya saat ini jauh dari ngarai. Bahkan jika dia pergi sekarang, Yezong dan yang lainnya tidak akan tahu. Orang gila itu menundukkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia melihat ke kiri dan bergumam. Aku ingat, ketika Yezong dan leluhur Gregen pergi ke kota Raja Netter Kuno, mereka pergi ke arah ini. Langsung. Dia menghilang di langit malam tanpa mengucapkan sepatah katapun. Itu benar. Dia tidak memasuki bulan jahat untuk berkultivasi, tetapi untuk memanfaatkan kedok bulan jahat agar bisa pergi tanpa diketahui siapapun. Namun dia tidak menyangka bahwa dalam suatu kebetulan seperti itu, dia akan memperoleh kekayaan sebesar itu dan menerobos ke alam dewa Paragon kesempurnaan. Jika saja Qin Fei yang ada di sini, setelah meminum pil kekacauan Yin Yang, dia mungkin bisa mencapai alam surga ke-9 setengah langkah. Setelah mencapai setengah langkah alam surga ke-9, domain iblis darahnya akan mampu memainkan peranan besar. Domain setan darah dapat menghilangkan empat wilayah kultivasi kecil. Bahkan alam surga ke-9 yang sempurna pun tidak akan mampu melarikan diri. Pikirkan saja itu. Yang aslinya adalah alam surga ke-9 kesempurnaan, jika kultivasi seseorang turun ke alam surga ke-9 awal, itu akan menjadi pukulan fatal bagi siapapun. Adapun Matman. Sekalipun tingkat kultivasinya berada pada setengah langkah alam surga ke-9, dia masih yakin bahwa dia dapat langsung membunuh seorang alam surga ke-9 awal. Setelah beberapa saat, orang gila itu meninggalkan pegunungan naga raksasa dan menatap darah tanpa berujung di depannya. Dia mengerutkan kening dan berkata, di mana kota Raja Neter Kuno ini. Dia merasa sedikit menyesal. Dia seharusnya menemukan Yezong dan yang lainnya untuk mencari tahu lokasi kota Raja Neter Kuno sebelum memasuki bulan jahat. Ada beberapa binatang buas di bawah. Akan tetapi, semua binatang buas itu berada di atas alam Dewa Paragon. Dengan kekuatannya, dia tidak akan mampu mengalahkan mereka dan membuat mereka berbicara. Dan jika dia bertarung di sini, Yezong dan yang lainnya di Ngarai pasti akan menyadarinya. Suara mendesing. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Matman akhirnya memutuskan untuk terus maju. Segera. Dia akhirnya bertemu dengan seekor binatang buas bernama Dewa Paragon Kesempurnaan. Itu adalah elang darah. Tubuhnya panjangnya puluhan kaki dan seperti gunung kecil karena terletak di puncak gunung. Orang gila itu mendekat tanpa ada yang menyadarinya dan langsung mengaktifkan Blood Demon Domain. Dia menjatuhkan Blood Eagle dan berteriak, apakah kamu ingin mati? Tentu saja tidak. Blood Eagle menggelengkan kepalanya. Dia terkejut dengan kekuatan Blood Demon Domain. Baik-baik saja maka. Katakan padaku, dimanakah kota Raja Neter Kuno? Kata orang gila. Kota Raja Neter Kuno. Elang darah terkejut dan berkata dengan ketakutan, mengapa kau bertanya tentang kota Raja Neter Kuno? Mengapa kamu bicara omong kosong begitu? Katakan saja saat aku memintamu. Orang gila itu mengerutkan kening. Oke 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 oke. Teruslah berjalan maju. Dengan kecepatanmu, kamu akan mencapai kota Raja Neter Kuno dalam satu atau dua hari. Kata elang darah. Apa-apaan? Satu atau dua hari. Orang gila itu tertegun. Dalam. Elang darah mengangguk. Bagaimana bisa terlambat? Orang gila itu mengerutkan kening. Pada saat dia mencapai kota Raja Neter Kuno, Yezong dan yang lainnya pasti sudah mengambil tindakan. 2603. Apa yang ingin kamu lakukan di kota Kuno? Biar aku beri sedikit nasihat. Kalau kamu punya niat jahat, sebaiknya kamu menyerah saja. Karena dengan kultifasimu, kau hanya bisa pamer di hadapanku. Mata Blood Eagle penuh dengan penghinaan. Mulut Frenzy berkedut. Dia malah dipandang rendah oleh seekor burung. Tiba-tiba. Frenzy mengamati Blood Eagle dan matanya berkedip. Apa yang kamu inginkan? Biar ku beritahu, orang tuaku sangat kuat. Sebaiknya kau jangan menyakitiku. Blood Eagle menatap Frenzy dengan waspada. Orang gila itu menyeringai dan berkata, aku tidak takut. Blood Eagle terus mundur. Apakah kamu yakin tidak berbohong padaku? Frenzy bertanya. Berbohong padamu? Blood Eagle sedikit terkejut. Jadi, dia curiga bahwa dia berbohong. Dia mengamuk, tidak bisakah manusia lebih percaya satu sama lain? Apakah kamu manusia? Frenzy terdiam. Blood Eagle mendengus, tentu saja aku bukan manusia, tapi kau juga bukan. Hah. Frenzy tercengang dan urat nadinya berdenyut. Dia berteriak, kamu masih berani memarahiku. Blood Eagle mengecilkan lehernya, kau bukan manusia. Kamu masih berani mengatakannya. Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan memukulmu? Wajah Frenzy berubah hitam. Kau benar-benar bukan manusia. Mengapa aku tak bisa mengatakannya? Blood Eagle merasa dirugikan. Frenzy sangat marah. Dia terus mengatakan bahwa dia bukan manusia. Bukankah ini sama saja dengan memarahinya? Tunggu. Jangan bilang kau pikir kau manusia. Tanya Blood Eagle. Jika tidak. Frenzy menatapnya dengan marah. Blood Eagle penasaran mengamati Frenzy dan mengangguk, kau memang tampak seperti manusia, tapi kau juga bukan manusia. Frenzy tidak bisa menahan tawa. Kalau begitu katakan padaku, mengapa aku bukan manusia? Tidak-tidak. Bukankah aku sedang memarahi diriku sendiri? Frenzy menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menatap Blood Eagle. Katakan padaku, mengapa aku tidak terlihat seperti manusia? Karena kamu memiliki aura jahat. Mustahil bagi manusia untuk memiliki aura seperti itu. Kata elang darah. Aura kejahatan. Frenzy tertegun. Ia menundukkan kepala dan mengamati dirinya sendiri. Ekspresinya perlahan membeku. Dia belum pernah merasakannya sebelumnya. Sekarang setelah Sue Ying mengatakan ini, dia benar-benar menemukan bahwa tubuhnya memancarkan aura jahat. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah itu ada hubungannya dengan kekuatan ilahi yang berubah? Si gila membuka telapak tangannya dan kekuatan suci mengalir keluar. Ini. Kekuatan kejahatan. Mengapa kekuatan suci mu jahat? Mata Sue Ying tiba-tiba membelalak saat dia menatap kekuatan suci di tangan orang gila itu. Ekspresinya dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimana saya tahu? Saya juga cukup tertekan saat ini. Orang gila itu terdiam. Ini terlalu aneh. Kekuatan ilahi sebenarnya adalah kekuatan jahat. Kau jelas bukan manusia. Tolong, bisakah kamu berhenti berpura-pura? Kata Sue Ying. Aku tidak berpura-pura, aku benar-benar manusia. Orang gila itu meraung. Saya tidak percaya. Sue Ying menggelengkan kepalanya. Bukan urusanku apakah kamu percaya padaku atau tidak. Izinkan saya bertanya, jika Anda berada di alam sembilan surga, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kota kuno Raja Yu? Orang gila itu sangat tertekan. Sekitar dua jam. Sue Ying cepat-cepat berkata. Jadi, aku masih harus menemukan binatang dari alam sembilan surga untuk membawaku ke sana. Orang gila itu mengerutkan kening. Tetapi dengan kekuatannya, bagaimana dia bisa menaklukkan binatang buas dari alam sembilan surga untuk membantunya? Meyakinkannya bahkan lebih mustahil. Manusia, apa yang akan kau lakukan pada anak kita? Tapi tepat pada saat ini, terdengar suara gemuruh. Mengikuti dengan saksama. Dua aura mengerikan datang dari jauh. Orang gila itu terkejut saat dia mendonga untuk melihat. Dia melihat dua Sue Ying yang panjangnya lebih dari seribu kaki, mengepakkan sayap mereka yang besar saat mereka terbang. Lebih-lebih lagi. Di masing-masing cakar mereka ada seekor binatang buas yang besar. Tapi itu sudah mati. Jelas sekali mereka sedang berburu makanan. Ayah ibu. Sue Ying yang berbaring di samping Mat Man juga menjadi bersemangat. Kamu benar-benar punya orang tua. Orang gila itu menatapnya dengan heran. Kau pikir aku bercanda. Sue Ying menampakkan ekspresi meremehkan. Wajah si orang gila bergedut saat dia langsung berlari. Karena kedua Sue Ying itu berada di alam sembilan surga. Jika dia tidak lari, apakah dia akan menunggu kematian? Sue Ying buru-buru berkata, Jangan lari, aku hanya tertarik padamu. Aku tidak tertarik padamu. Orang gila itu berteriak tanpa menoleh. Sue Ying berteriak, Ayah, ibu, jangan biarkan dia lari. Dia tidak bisa lari. Berani sekali kau menyakiti anakku, kau benar-benar tak tahu bedanya hidup dan mati. Orang tua Sue Ying terbang ke puncak gunung, membuang kedua binatang buas dalam cakarnya, dan mengejar si gila bagaikan kilat. Kecepatan alam sembilan surga jauh lebih cepat dari orang gila. Hanya dalam beberapa kedipan mata, orang tua Sue Ying berdiri di depan matman dengan aura pembunuh. Kalian berdua, ini salah paham. Orang gila itu buru-buru melambaikan tangannya. Salah paham. Orang tua Sue Ying mencibir. Kamu juga melihatnya, aku tidak menyakiti anakmu, aku hanya bertanya tentang lokasi kota kuno. Kata si orang gila dengan cemas. Pergilah ke neraka dan jelaskan pada Raja Neraka. Orang tua Sue Ying mencibir dan menerkam si gila. Ayah, ibu, jangan bunuh dia. Sue Ying terbang dan berdiri di depan matman. Apa? Orang tua Sue Ying menatapnya dengan curiga. Sue Ying berkata, manusia ini memang tidak menyakitiku, dan dia juga cukup menarik. Nak, kamu demam. Dia manusia. Orang tua Sue Ying menatap Sue Ying dengan khawatir. Sue Ying terbang ke sisi orang tuanya dan berkata, kalau begitu lihat lebih dekat, apakah dia memiliki aura manusia? Hmm. Orang tua Sue Ying tertegun dan menatap matman dengan curiga. Eh. Secepatnya. Mata mereka menunjukkan sedikit keterkejutan. Apakah itu sebenarnya aura kekuatan jahat? Apa yang sedang terjadi? Aku tidak berbohong padamu, kan? Dia bahkan menunjukkan kekuatan ilahinya kepadaku tadi. Kekuatan ilahinya sebenarnya adalah kekuatan jahat. Kata Sue Ying. Tidak mungkin. Orang tua Sue Ying saling berpandangan. Sue Ying menatap si gila dan berkata, keluarkan lagi kekuatan sucimu dan biarkan ayah dan ibu melihatnya. Orang gila itu tidak berdaya. Secercah kekuatan ilahi muncul. Itu benar-benar kekuatan jahat. Orang tua Sue Ying dengan hati-hati mengidentifikasinya sejenak dan berseru. Mendesah. Si gila tiba-tiba mendesah panjang. Apa yang kamu keluhkan? Sue Ying menatapnya dengan bingung. Awalnya aku tak ingin mengungkap identitasku, tapi aku tak menyangka kau akan mengetahuinya. Baiklah. Aku mengaku, aku dari ras setan darah. Kata orang gila. Apa? Kamu dari ras setan darah. Sue Ying dan orang tuanya terkejut. Ya. Si gila mengangguk. Ini tidak mungkin. Bahkan bayi yang baru lahir dari ras iblis darah tidak sekecil dirimu. Kata orang tua Sue Ying. Tidak ada jalan lain. Saya lahir sependek ini. Mengapa? Apakah anda punya keberatan? Orang gila itu mengangkat alisnya. Kami tidak berani. Orang tua Sue Ying buru-buru menundukkan kepala. Terhadap ras setan darah, semua makhluk hidup di neraka sangat takut. Karena kamu sudah tahu identitasku, bawalah aku ke kota kuno. Saya punya masalah mendesak yang perlu dilaporkan kepada Tuan Raja Yu sesegera mungkin. Kata orang gila. Sue Ying mengamati si gila dan tiba-tiba berkata, Ayah, Ibu, dia berbohong. Nak, kamu tidak bisa bicara omong kosong. Ekspresi orang tua Sue Ying berubah saat mereka buru-buru melihat ke arah matman dan berkata, Tuan, kami minta maaf. Kami tidak mendisiplinkannya dengan baik. Perkataan anak tidak ada salahnya. Tidak apa-apa. Orang gila itu melambaikan tangannya dengan murah hati. Ayah, Ibu, dia benar-benar berbohong. Jika dia benar-benar dari ras iblis darah, bagaimana mungkin dia tidak tahu lokasi kota kuno itu? Kata Sue Ying. Ya. Ekspresi orang tua Sue Ying berubah saat mereka berteriak. Dasar manusia, beraninya keberpura-pura menjadi anggota ras iblis darah. Berani sekali kau. Orang gila itu merasa getir dalam hatinya. Dia telah membuat orang tua Sue Ying takut, namun dia tidak menyangka akan diungkap oleh elang kecil ini. Jika kau benar-benar dari ras iblis darah, lepaskan sepatumu dan biarkan kami melihat tanda di kakimu. Kata Sue Ying. Tanda. Orang gila itu sedikit terkejut. Apa-apaan ini? Melihat. Kamu bahkan tidak tahu tandanya dan kamu masih berani mengatakan bahwa kamu berasal dari ras setan darah. Sue Ying menatap Matman dengan bangga, matanya dipenuhi dengan penghinaan. Melihat ini. Orang gila itu berharap bisa menamparnya. Beraninya kau berbohong kepada kami, tergilah ke neraka. Orang tua Sue Ying berteriak. Jangan lakukan itu. Orang gila itu buru-buru mundur dan berkata dengan suara yang dalam, aku benar-benar memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan dan perlu menemui Rajayu. Jika masalah ini tertunda karenamu, Rajayu akan marah dan kalian semua harus mati. Orang tua Sue Ying membeku dan menatap Matman dengan kaget. Sue Ying berkata, Ayah, Ibu, dia pasti berbohong kepada kalian lagi. Diam. Orang gila itu menatap Sue Ying dengan tajam dan menatap kedua orang tua Sue Ying, sambil berkata, Aku tidak bercanda. Masalah ini ada hubungannya dengan klan naga. Naga. Orang tua Sue Ying terkejut. Setelah fajar, para naga akan menyerbu kota kuno Rajayu. Pada saat itu, pasti akan terjadi pertempuran berdarah. Saya akan pergi ke kota kuno Rajayu untuk memberitahu raja tentang berita ini. Kata orang gila. Tunggu sebentar. Bukankah kalian manusia dan naga ada di pihak yang sama? Kata orang tua Sue Ying. Naga dan manusia tidak pernah berada di pihak yang sama. Di dunia kita, naga mengendalikan segalanya di dunia. Di hadapan naga, manusia bahkan lebih buruk dari semut. Kata orang gila. Sangat menyedihkan. Orang tua Sue Ying terkejut. Bagaimanapun, kita harus segera menuju ke kota kuno Rajayu. Kamu tidak perlu takut padaku. Karena dengan kekuatanmu, kau dapat dengan mudah membunuhku. Saat waktunya tiba. Jika kau tahu aku berbohong padamu, bunuh saja aku secara langsung. Kata orang gila. Jika kau benar-benar berbohong kepada kami, kami bahkan tidak perlu melakukan apapun. Ras iblis darah akan membunuhmu. Orang tua Sue Ying mendengus dingin. Itu benar. Yang bisa kau lakukan hanyalah membawaku ke sana. Itu hanya buang-buang waktu. Kau tidak akan kehilangan apapun. Kata orang gila. Sue Ying menoleh ke arah orang tuanya dan berkata, melihatnya kali ini, dia sepertinya tidak berbohong. Mengapa, kamu tidak membawanya ke kota kuno Rajayu? Orang tua Sue Ying merenung sejenak lalu mengangguk, baiklah, untuk saat ini kami akan mempercayaimu. Terima kasih. Orang gila itu menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum. Ayah Sue Ying menatap ibu Sue Ying dan berkata, aku akan membawanya ke sana. Kamu tinggal di rumah dan jaga anak itu. Oke. Ibu Sue Ying mengangguk. Ayo naik. Ayah Sue Ying menatap matman dan berkata, orang gila itu melompat dan mendarat di punggung ayah Sue Ying. Suara mendesing. Langsung, ayah Sue Ying melebarkan sayapnya dan berubah menjadi aliran cahaya, menghilang di Cakrawala. 2.604 Beberapa jam kemudian. Di Cakrawala, siluet besar muncul di garis pandang lunatik. Itu adalah siluet kota kuno. Dilihat dari jauh, ia bagaikan seekor binatang buas yang tak tertandingi, berdiri di tanah. Orang gila itu terkejut. Ini karena dia belum pernah melihat kota sebesar itu sebelumnya. Itu adalah kota kuno Raja Yu. Ayah Blood Eagle berkata sambil menatap kota kuno Raja Yu dari kejauhan. Matanya penuh dengan rasa hormat. Orang gila itu menganggup dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ada banyak ahli di kota kuno Raja Yu? Tentu saja. Kata ayah Blood Eagle. Apakah kamu pernah memasukinya sebelumnya? Orang gila bertanya. Tidak. Ayah Blood Eagle menggelengkan kepalanya. Orang gila itu terkejut. Bahkan dengan tingkat kultifasimu, kamu tidak bisa masuk. Ini tidak ada hubungannya dengan tingkat kultifasi. Kota kuno Raja Yu adalah ibu kota ras iblis darah. Hanya ras iblis darah yang diizinkan masuk. Binatang buas sepertiku seharusnya tidak berpikir untuk masuk. Tidak. Meskipun saya dekat dengan kota, saya tidak diizinkan. Kata ayah Blood Eagle. Orang gila itu menganggup dan berkata, kalau begitu turunkan aku, aku akan pergi sendiri. Tidak. Ayah Blood Eagle menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu? Orang gila itu curiga. Bukankah dia tidak diizinkan mendekat? Kali ini berbeda. Kamu adalah manusia. Aku harus mengawasimu dan secara pribadi menyerahkanmu kepada ras iblis darah. Jangan sampai kamu berbuat curang. Ayah Blood Demon mendengus dingin. Seperti yang dikatakan anakmu, tidak bisakah ada lebih banyak kepercayaan di antara manusia. Orang gila itu tidak berdaya. Dia hanyalah dewa Paragon yang sudah sempurna. Trik apa yang bisa dia mainkan di kota kuno Raja Yu? Kecuali dia bosan hidup. Tetapi dia merasa bahwa dia belum hidup cukup lama. Berbicara tentang kepercayaan dengan manusia sepertimu, bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Ayah Blood Eagle membencinya. Baiklah. Terserah kamu. Si gila mengangkat bahunya acu-ta'acu dan menatap kota kuno Raja Yu lagi. Selama percakapan mereka, jarak di antara mereka telah meningkat jauh. Saat ini, orang gila sudah bisa melihat kota kuno Raja Yu dengan jelas. Kota kuno itu gelap dan memancarkan aura kuno. Tembok kota di semua sisi mengjulang tinggi hingga ke awan. Tidak diketahui seberapa besar kota kuno Raja Yu. Bagaimanapun, dengan tingkat kultifasi lunatik saat ini, dia tidak dapat melihat seluruh kota kuno. Bangunan-bangunan di kota itu mengjulang tinggi ke angkasa. Keseluruhan kota hanya dapat digambarkan dengan empat kata, megah dan menakjubkan. Di luar kota, ada dataran yang luas. Di dataran, tidak ada pepohonan atau bukit, dan pemandangannya sangat luas. Di tengah dataran, ada sebuah panggung yang tingginya beberapa meter. Di peron, seorang raksasa sedang duduk bersilah. Raksasa ini tingginya lebih dari 20 meter, dan auranya telah mencapai alam surga ke-9. Kulitnya berwarna perunggu. Seperti patung batu, dia duduk bersilah di panggung batu, tidak bergerak. Kalau tidak tahu sebelumnya, pasti dikiranya dia patung batu. Suara mendesing. Ayah Blue Eagle membawa Matman langsung ke dataran. Siapa yang memberimu keberanian untuk mendekati kota Raja Kunoyu? Raksasa bermata darah membuka matanya dan mengangkat kepalanya untuk melihat elang darah. Dua sinar cahaya ganas melesat keluar dari matanya. Tuhanku, mohon jangan salah paham. Ayah Sueying buru-buru berbicara. Ia kemudian bergegas ke dasar panggung batu dan bersujud di tanah, ingin menjelaskan. Masih ada manusia. Ketika raksasa bermata darah melihat orang gila di punggung raksasa bermata darah, dia langsung marah dan berteriak, beraninya kau menolong manusia. Tidak, bukan seperti itu. Ayah Blue Eagle buru-buru berkata. Orang gila itu berkata dengan putus asa, tidak bisakah kamu bersikap begitu pemarah. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Akulah yang memintanya untuk membawaku ke sini. Mati. Raksasa bermata darah itu tiba-tiba berdiri. Tanpa sepatah kata pun, ia mengangkat lengannya yang besar dan menghantamkannya ke arah Matman dan Ayah Blue Eagle. Tuhanku, ini benar-benar salah paham. Manusia ini berkata bahwa dia memiliki sesuatu untuk dilaporkan kepada Raja Kuno Kota Yu. Karena itu, aku membawanya ke sini. Ayah Blue Eagle meraung. Hah. Raksasa bermata darah itu tertegun. Lengannya juga berhenti di udara saat ia menatap Matman dengan curiga. Itu benar. Ini adalah masalah yang sangat penting. Si gila mengangguk. Apa itu? Raksasa bermata darah mengerutkan kening. Orang gila itu berkata, itu ada hubungannya dengan artefak yang menentang surga dari kota Raja Kuno Anda. Kau benar-benar tahu tentang artefak yang menentang surga. Mata raksasa bermata darah kembali bersinar dengan cahaya yang ganas. Hei, hei, hei. Biarkan aku katakan padamu, jangan menguji kesabaranku. Saya di sini untuk memberitahu kalian semua atas dasar niat baik. Jika kalian tidak menghargainya, jangan menyesalinya di kemudian hari. Orang gila itu tidak senang. Kurang ajar. Raksasa bermata darah meraung. Enyah. Aku sedang tidak ingin main-main denganmu. Bawalah aku menemui Raja Kuno segera. Orang gila itu tampak tidak sabar. Kau benar-benar sedang mencari kematian. Raksasa bermata darah itu sangat marah. Seorang manusia biasa berani bersikap sombong seperti itu. Jika artefak yang menentang surga itu direbut karena keterlambatanmu, aku khawatir kaulah yang akan mati. Kata orang gila itu dengan tenang. Kota Raja Kuno Yu adalah ibu kota ras iblis darahku. Siapa yang berani datang dan merebut artefak yang menentang surga? Aku pikir kau hanya ingin mengambil kesempatan untuk menyelinap ke Kota Raja Kuno Yu. Kalian manusia memang sekumpulan makhluk yang licik. Raksasa bermata darah itu mencibir. Lengannya yang tergantung di udara tiba-tiba hancur. Keterlaluan. Mundur. Orang gila itu meraung. Ayah Blut Eagle tidak peduli dan langsung melarikan diri bersama Matman. Mencoba melarikan diri. Raksasa bermata darah melangkah maju dan mengejar mereka. Secepatnya. Mereka memasuki pegunungan di luar dataran satu demi satu. Lihat, lihat. Ini semua karenamu. Aku akan mati karenamu. Ayah Blut Eagle merasa sangat cemas. Bagaimana aku tahu kalau ras iblis darah sangat tidak masuk akal? Si gila mengusap dahinya dan melirik raksasa bermata darah di belakangnya dengan ekspresi tak berdaya. Apakah begitu sulitnya menjadi orang baik? Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Ayah Blut Eagle bertanya. Orang gila itu berpikir sejenak dan mendesah. Mengapa kau tidak meninggalkanku dan melarikan diri? Bagaimana aku berani melarikan diri jika kamu tidak menjelaskannya dengan jelas? Seluruh neraka Raja Netter berada di bawah kendali ras iblis darah. Jika aku melarikan diri sekarang, cepat atau lambat aku akan ditemukan oleh mereka. Pada saat itu, bukan hanya aku saja yang akan mati, tapi istriku dan anak-anakku juga akan mati. Ayah Blut Eagle sangat tertekan. Kalau dia tahu hal ini akan terjadi, dia tidak akan mau repot-repot melakukan hal ini. Orang gila berkata, kalau begitu, kita harus menjernikan kesalahpahaman ini. Tentu saja. Sekarang, kamu harus menemui Raja Kuno dan membuktikan bahwa kamu punya informasi untuknya. Dengan cara ini, kita akan baik-baik saja. Kata Ayah Blut Eagle. Pria besar di belakang itu bahkan tidak mendengarkan penjelasanku. Bagaimana aku bisa bertemu dengan Raja Kuno? Orang gila itu mengerutkan kening. Ini masalahmu. Kau harus memikirkan solusinya. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku menjadi hantu. Kata Ayah Blut Eagle. Jangan khawatir, jangan khawatir. Jangan khawatir, aku akan bertanggung jawab padamu. Si gila tersenyum dan menundukkan kepalanya untuk merenung. Bertanggung jawab. Siapa yang ingin kamu bertanggung jawab? Ayah Blut Eagle mendengus pelan. Dia hanya ingin menyelesaikan kesalahpahaman ini secepatnya dan kemudian meninggalkan kota neraka Raja Kuno. Hah. Sementara Raksasa Bermata 1 mengejar Blut Eagle dan Matman, Raksasa Bermata Darah juga berdiri di puncak gunung di kejauhan. Namun Raksasa Bermata Darah ini adalah seekor betina. Tingginya juga lebih dari 10 meter. Dia mengenakan baju besi hitam dan memiliki aura agresif. Namun kultifasinya hanya pada tingkat awal sembilan surga. Namun itu bukan inti persoalannya. Poin utamanya adalah. Di bahu Raksasa betina ini ada seekor anak serigala emas. Saat ini, anak serigala ini menatap ke arah Matman dan yang lainnya dengan ekspresi bingung. Sepertinya, orang gila. Itu benar. Itu orangnya. Anak serigala itu terkejut dan berkata kepada Raksasa betina, Dasar bodoh, cepat pergi ke sana dan lihat. Raksasa perempuan itu terkejut dan buru-buru berkata, Ini tidak baik. Anggota klanku itu berada di alam kesempurnaan sembilan surga. Jika dia melihatku bersamamu, dia pasti tidak akan membiarkanku pergi begitu saja. Dengan saudara ini melindungimu, apa yang kamu takutkan? Anak serigala berkata dengan bangga. Anda. Ada sedikit rasa jijik di mata Raksasa perempuan itu. Kamu tidak mau mendengarkan saat aku berbicara baik-baik. Apakah kamu benar-benar ingin saudara ini melakukannya? Kata anak serigala dengan marah. Ayo, 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 segera berangkat. Tubuh Raksasa betina itu bergetar dan buru-buru membawa anak serigala itu dan terbang ke arah matman dan yang lainnya. Mari kita lihat kemana kau bisa melarikan diri. Pada saat yang sama, Raksasa bermata darah di alam kesempurnaan sembilan surga itu menatap ayah lang darah dan orang gila dengan ekspresi ganas. Ayo cepat. Desak ayah Bluteagle. Jangan terburu-buru. Semakin kamu mendesaku, semakin aku tidak bisa memikirkan jalan keluar. Kata orang gila. Tidak bisakah aku terburu-buru. Kalau kamu tidak cepat, kita semua akan mati. Ayah Bluteagle meraung. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Orang gila itu melambaikan tangannya, pikirannya bekerja cepat, tetapi dia tidak dapat memikirkan cara terbaik. Haha. Orang gila kecil, itu benar-benar kamu. Tiba-tiba. Terdengar suara tawa yang keras. Suara ini. Ekspresi orang gila itu menegang dan dia segera menoleh ke arah suara itu, hanya melihat seorang raksasa wanita terbang di udara. Langsung. Orang gila itu tercengang. Mengapa disebut ras setan darah? Ketika ayah Bluteagle melihat raksasa betina itu, ekspresinya berubah dan dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melarikan diri dengan panik. Cepat hentikan mereka. Raksasa bermata darah yang mengejar ayah Bluteagle dan Matman langsung berteriak saat melihat raksasa perempuan itu. Namun, raksasa perempuan itu panik tak terkira. Apa yang kamu takutkan, saudara ini ada di sini. Anak serigala di bahu raksasa betina melambaikan kaki kecilnya ke arah Matman. Hem. Orang gila itu menoleh lagi dan wajahnya langsung dipenuhi kegembiraan. Dia langsung berkata kepada ayah Bluteagle, jangan lari, cepat ke sana. Ayah Bluteagle akhirnya melihat anak serigala itu dan ada sedikit ekspresi terkejut di matanya. Apa yang sedang terjadi? Seekor serigala benar-benar berbaring di bahu setan darah. Dan jika melihat mata anak serigala itu, ia bukanlah makhluk dari neraka Raja Neter. Karena mata makhluk-makhluk Raja Neraka itu berwarna merah darah. Haha. Akhirnya aku bertemu seorang kenalan. Setelah bertemu, anak serigala itu melompat ke kepala Matman dan berkata dengan penuh semangat. Itu benar. Itu serigala bermata putih. Dan raksasa perempuan itu adalah iblis darah yang ditemuinya pada hari ia memasuki neraka Raja Neter. Jelas sekali. Raksasa betina ini terpaksa tinggal di sisinya. Si gila pun kegirangan. Selama bertahun-tahun, dia tinggal di ngarai bersama Yezong dan yang lainnya, dan dia hampir mati bosan. Jadi sekarang setelah dia melihat serigala bermata putih, dia menjadi sangat menyukainya. Serigala bermata putih bertanya, apakah kau melihat Kinzi kecil? Aku juga ingin sekali menanyakan itu padamu. Kata orang gila. Kamu tidak melihatnya, dan aku juga tidak menduganya. Kemana Kinzi kecil ini pergi untuk bersenang-senang? Serigala bermata putih mengangkat alisnya. Selamat bersenang-senang. Orang gila itu terdiam. Kata ini benar-benar digunakan dengan tepat. 2.605 Pada saat yang sama. Setelah serigala bermata putih meninggalkan bahunya, raksasa betina itu tampak terbebas dari beban. Segera setelah. Dia mengambil kesempatan untuk melarikan diri dan terbang menuju raksasa bermata darah alam surga ke-9 puncak. Apa yang sedang kamu lakukan? Anda sebenarnya mengikuti orang luar. Raksasa bermata darah berteriak. Raksasa perempuan itu buru-buru berkata, saya terpaksa. Dipaksa. Itu hanya setengah langkah dari alam surga ke-9, bagaimana mungkin itu bisa memaksamu. Raksasa bermata darah mengerutkan kening. Meskipun hanya setengah langkah dari alam surga ke-9, ia sangat kuat. Raksasa wanita merasa dirugikan. Selama 100 tahun terakhir, dia telah diperintah oleh serigala bermata putih seperti pengikut kecil. Dalam hal kebencian, dia benar-benar membencinya sampai ke akar-akarnya. Sangat kuat. Raksasa bermata darah menatap serigala bermata putih. Sigila menatap raksasa bermata darah dan berkata dengan suara rendah, anak serigala, ayo lari. Berlari. Serigala bermata putih melambaikan cakarnya dan berkata dengan bangga, dalam kamusku, tidak ada kata berlari. Hah. Sigila menatap serigala bermata putih dengan heran. Dia begitu percaya diri. Namun, ayo kita lari. Lagi pula, kita sudah dekat dengan kota kuno Rajayu. Serigala bermata putih mengganti topik pembicaraan dan berkata, Bajingan. Sigila memutar matanya dan berteriak pada raksasa bermata darah, cepat. Raksasa bermata darah segera mengaktifkan mode melarikan diri. Mengejar. Raksasa bermata darah berteriak dan mengejar Sigila bersama raksasa wanita. Zuer kecil, kita sudah bersama begitu lama. Kau tidak perlu bersikap tidak berperasaan seperti itu. Serigala bermata putih menoleh ke arah raksasa betina dan berkata dengan sedih. Diam. Raksasa betina itu meraung. Babi kecil. Si orang gila tercengang. Bukan babi kecil, tapi Zuer kecil. Bambu seperti bambu. Namanya bambu darah, jadi aku memanggilnya Zuer kecil. Serigala bermata putih menjelaskan. Jadi begitulah adanya. Sigila tiba-tiba mengerti. Namun, Suezu sudah besar sekali. Apakah pantas memanggilnya Zuer kecil? Ayah Blue Eagle berteriak, Hey, bisakah kalian tidak membicarakan topik yang tidak relevan ini saat ini? Uhuk-uhuk. Orang gila itu terbatuk kering dengan ekspresi canggung. Serigala bermata putih itu melirik ayah elang darah dan menatap matman dengan curiga. Dari mana elang kecil ini berasal? Juga, mengapa kamu datang ke kota kuno Rajayu? Elang kecil. Ayah Blue Eagle tidak bisa menahan rasa marahnya. Bagaimana bisa kecil? Seperti ini. Orang gila itu menjelaskan secara singkat rencana Yezong dan yang lainnya. Jadi begitu. Kalau begitu, mudah untuk menyelesaikannya. Serigala bermata putih tertawa. Bagaimana kita menyelesaikan ini? Orang gila itu terkejut dan buru-buru bertanya. Sebenarnya, aku sudah lama berada di sini. Aku juga ingin memasuki kota kuno Rajayu untuk melihat-lihat, tetapi aku tidak dapat menemukan kesempatan yang cocok. Sekarang kamu sudah di sini, ada kesempatan. Ayo kita masuk saja. Serigala bermata putih itu mencibir. Apa? Masuk. Ayah Blue Eagle terkejut. Apa yang dilakukan anak serigala ini? Apakah kota kuno Rajayu merupakan tempat yang bisa mereka masuki? Menerobos. Orang gila itu merenung sejenak lalu bertanya. Lang darah, apakah kau mempercayai kami? Tidak. Ayah Blue Eagle menggelengkan kepalanya. He he. Anda tidak punya pilihan sekarang. Serigala bermata putih itu mencibir. Apakah saya menaiki kapal bajak laut? Ayah Blue Eagle sangat marah. Ya. Anda telah menaiki kapal bajak laut. Serigala bermata putih itu mencibir. Jangan dengarkan omong kosongnya. Jika kau membawa kami masuk, aku berjanji akan membiarkanmu keluar hidup-hidup. Faktanya, kau bahkan mungkin diberi hadiah oleh Raja Kuno. Orang gila itu tertawa. Ini. Ayah Blue Eagle ragu-ragu. Kamu sangat pelin-pelan. Berpikir bahwa kau seorang ayah. Jika anakmu tahu bahwa kau begitu pemalu, aku khawatir kesannya terhadapmu akan jatuh. Serigala bermata putih membencinya. Siapa bilang aku pemalu? Ayo kita pergi. Siapa yang takut pada siapa? Ayah Blue Eagle berkata dengan marah. Dia mengepakkan sayapnya dan berputar mengelilingi pegunungan sebelum langsung menuju ke kota Raja Kunoyu. Berengsek. Berani sekali kau masuk tanpa izin ke kota Raja Kunoyu. Raksasa bermata merah itu sangat marah. Raksasa perempuan Suezu menatap si gila dan Serigala bermata putih dengan tak percaya. Orang-orang ini terlalu berani. Mereka bahkan berani masuk tanpa izin ke ibu kota. Elang darah. Manusia. Serigala. Mereka benar-benar masuk tanpa izin ke kota Raja Kunoyu. Siapa yang memberi mereka nyali? Elang darah. Berhenti di situ. Kau benar-benar berani. Beraninya kau membawa orang luar dan masuk tanpa izin ke kota Raja Kunoyu. Para setan darah di kota itu segera menemukan Matman dan yang lainnya. Mereka semua bergegas ke langit untuk mencegatnya. Orang gila itu memindai kota Raja Kunoyu. Kota itu terlalu besar. Bahkan jika mereka terbang ke langit, mereka tidak dapat melihat seluruh kota. Lebih-lebih lagi. Setan darah di sini luar biasa kuatnya. Hanya setan darah yang muncul sekarang telah mencapai beberapa ratus tingkat alam surga ke-9 yang telah disempurnakan. Raja Yu, ada sesuatu yang ingin ku katakan padamu. Cepat keluar dan temui aku. Tiba-tiba. Orang gila itu meraung. Suaranya seperti lonceng yang bergema ke segala arah. Dia ingin bertemu Raja Yu. Itu tidak benar. Dia hanya manusia. Kenapa dia ingin bertemu Raja Yu? Para setan darah kebingungan. Lancang, lancang. Semuanya, cepat bunuh dia. Raksasa bermata merah dari alam surga ke-9 yang telah disempurnakan mengejar ke kota kuno dan meraung putus asa. Membunuh. Langsung. Setan darah yang mencegat mereka menerkam ke arah matman dan yang lainnya. Sudah ku bilang jangan masuk. Kau tidak mau mendengarkan. Lihat apa yang terjadi sekarang. Elang darah meraung. Para blood demon ada di sekitar mereka. Tidak ada tempat untuk melarikan diri. Berhenti. Tapi saat ini. Sebuah suara nyaring terdengar dari sebuah istana di tengah kota. Raja kamu. Para blood demon terkejut. Mereka segera berhenti dan membungkuk ke arah istana dari kejauhan. Bahwa mereka menemuiku. Suara itu terdengar lagi. Ya. Raksasa bermata merah dari alam surga ke-9 yang telah sempurna menanggapi dengan hormat. Si gila, serigala bermata putih, dan ayah elang darah akhirnya menghela nafas lega. Ayo pergi. Raksasa bermata merah terbang di depan elang darah dan berkata tanpa ekspresi sambil menatap ke arah orang gila dan serigala bermata putih. Setelah berbicara, dia terbang menuju istana. Ayah blood eagle berkata dengan hati-hati, aku tidak akan pergi. Lagi pula, aku hanya seorang pemandu. Tidak seorang pun dari kalian boleh mencalonkan diri. Kalian semua harus pergi. Raksasa bermata merah itu berteriak tanpa menoleh. Tatapan mata ayah blood eagle bergetar. Dia hanya bisa membawa matman dan white eye wolf dan terbang menuju istana. Setelah beberapa ratus nafas, mereka mendarat di depan istana. Seseorang harus tahu. Blood eagle lah yang terbang sepanjang waktu. Blood eagle berada di alam surga ke-9 yang telah disempurnakan. Bahkan dia perlu terbang selama beberapa ratus nafas untuk sampai ke sana. Jika itu adalah orang gila, dia akan membutuhkan setidaknya 1 jam. Orang harus mengakui bahwa kota kuno raja yu luar biasa besar. Raja Anda, mereka telah tiba. Istana itu mengjulang tinggi hingga ke awan. Di depan istana, ada sebuah alun-alun raksasa. Raksasa bermata merah itu menatap pintu istana yang tertutup rapat dan berkata dengan hormat. Gemuruh. Setelah mengatakan itu, pintu itu perlahan terbuka. Namun, pintu itu tidak terbuka sepenuhnya. Pintu itu hanya membuka celah selebar 2 meter. Ya, untuk pintu istana, celah selebar 2 meter hanya bisa dianggap celah. Karena pintu ini lebarnya beberapa ratus meter. Masuk. Raksasa bermata merah itu menatap ke arah orang gila, serigala bermata putih, dan ayah elang darah lalu berteriak. Si gila dan serigala bermata putih melompat turun dari punggung elang darah dan langsung masuk ke dalam istana. Blood Eagle juga mengecilkan tubuhnya dan mengikuti di belakang Matman dan White Eye Wolf dengan cemas. Adapun raksasa bermata merah itu, dia tidak masuk dan berjaga di luar. Tata letak istana agak sederhana. Ada puluhan kursi batu di kedua sisinya. Setiap kursi batu lebarnya 100 meter dan tampak seperti gunung kecil. Bahkan ketika berdiri di bawah kursi batu, Matman dan White Eye Wolf tidak dapat menahan perasaan kecil mereka. Ruang di dalam istana tentu saja sangat luas. Tingginya sekitar 5 hingga 600 meter. Tepat di depan. Raksasa bermata merah yang tingginya 100 meter duduk di singgah sana dan memancarkan aura yang kuat. Kalianlah yang ingin menemuiku. Raja Yu mengamati si gila dan serigala bermata putih sejenak sebelum berbicara acuh-ta'acuh. Dia bahkan sengaja merendahkan suaranya. Namun, saat sampai di telinga Matman dan White Eye Wolf, suaranya tetap memekakkan telinga seperti guntur. Itu benar. Si gila mengangguk. Apa masalahnya? Raja Anda bertanya. Para naga punya rencana. Setelah Fajar menyingsing, mereka akan datang ke kota kuno Raja Yu untuk merebut artefak yang menantang surga itu. Kata orang gila. Naga. Mata Raja Yu berkedip dengan cahaya dingin. Ras iblis darahmu tidak baik. Aku datang ke sini dengan niat baik untuk memberitahu kalian, tetapi kalian malah ingin membunuhku. Orang gila itu mendengus. Raja Yu berkata dengan acuh-ta'acuh, tidak ada yang bisa kami lakukan. Siapa yang memintamu menjadi manusia? Di mata kami, manusia sama menyebalkannya dengan naga. Saya tidak mengerti. Apakah manusia pernah datang ke neraka Raja Neter sebelumnya? Saya kira tidak demikian. Hanya naga. Ini pertama kalinya manusia datang ke sini. Ras iblis darahmu sudah sangat berprasangka buruk terhadap kami. Apakah ini adil? Orang gila itu mengangkat alisnya. Siapa bilang ini pertama kalinya manusia datang ke sini? Meskipun belum pernah ada kemunculan dalam skala besar di masa lalu, akan selalu ada manusia yang memasuki neraka Raja Neter setiap saat. Lagi pula, manusia ini bahkan lebih sulit dihadapi daripada naga leluhur. Raja Yu mendengus dingin, matanya dipenuhi rasa jijik. Siapa? Orang gila itu penasaran. Menurutku namanya adalah. Benar. Namanya Yezong, kata Raja Yu. Kata Raja Yu. Jadi ini orang tua itu? Si gila dan serigala bermata putih menganggup tanda mengerti. Apakah kalian mengenalnya? Raja Yu mengerutkan kening. Cukup familiar. Selama ini, aku tinggal bersama Yezong dan yang lainnya. Kata orang gila. Wah. Mendengar ini, Raja Yu langsung mengeluarkan aura yang menakutkan. Jangan salah paham. Yezong adalah anggota naga. Dia tidak ada hubungannya dengan kita manusia. Kau mungkin tidak tahu ini, tapi di dunia luar, kita manusia dan para naga berselisih satu sama lain. Si gila buru-buru menjelaskan. Berselisih satu sama lain. Raja Yu tertegun sejenak sebelum berkata, Kalau begitu, kalian manusia meminjam kekuatan ras iblis darah untuk menyingkirkan Yezong dan para naga. Itu memang niatnya. Tetapi kali ini, tujuan terbesar saya membocorkan informasi adalah untuk menghancurkan peluang mereka. Karena jika mereka mendapatkan artefak dewa yang menentang surga, itu juga bukan hal yang baik bagi kita manusia. Kata orang gila. Raja Yu merenung sejenak sebelum menatap Matman dan berkata, Ini hanya ceritamu yang sepihak. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Hari sudah hampir fajar. Tidak lama lagi kau akan tahu apakah itu benar atau tidak. Mengapa kamu tidak percaya padaku kali ini? Si gila tersenyum. Raja Yu menatap si gila, mengangguk, dan berkata, Baiklah, untuk saat ini aku akan mempercayaimu. Selain itu, jika pada akhirnya terbukti bahwa apa yang kau katakan itu benar, aku akan memberikan kalian masing-masing hadiah ucapan terima kasih. Saya akan berterima kasih sebelumnya. Orang gila itu terkekeh. Hadiah ucapan terima kasih dari Blood Demon Rache pasti luar biasa. 2606 Terima kasih. Blood Eagle tidak dapat menahan kegembiraan di matanya saat dia menyampaikan suaranya. Manusia, apakah kamu yakin ada hal seperti itu? Tentu saja. Tunggu saja untuk menerima hadiahnya. Kata orang gila dalam hati. Blood Eagle langsung kegirangan. Tampaknya risiko ini sepadan. Saya akan beritahu Anda rincian rencana mereka sekarang. Tetapi kau harus berjanji padaku. Pada saat itu, Ras Iblis Darahmu tidak dapat bertindak seolah-olah aku mengetahui rencanamu. Karena jika kamu tidak bisa membunuh mereka, aku tetap harus bergaul dengan mereka. Saya tidak ingin dicurigai oleh mereka. Kata orang gila. Raja Hantu berkata, Jangan khawatir, Ras Iblis Darahku masih memiliki sedikit akal sehat. Baiklah. Si gila menganggup dan menceritakan rencana para naga. Bajingan-bajingan itu. Selama bertahun-tahun, mereka telah merebut sepuluh artefak dewa yang menentang surga dari neraka Raja Neter, tetapi mereka masih belum puas. Raja Hantu sangat marah. Apa? Sepuluh. Si gila dan serigala bermata putih tercengang. Itu benar. Raja Hantu menganggup. Orang gila itu bertanya, apakah itu busur ilahi matahari terbenam dan artefak ilahi lain yang menentang surga? Kamu tahu. Raja Hantu terkejut. Si gila dan serigala bermata putih saling berpandangan dan tersenyum. Orang gila itu menganggup dan berkata, Tentu saja kami tahu, karena kesepuluh artefak dewa yang menentang surga ini kini ada di tangan kita. Apa? Raja Hantu tiba-tiba berdiri dan menatap mereka dengan heran. Orang gila berkata, Banyak hal telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir, dan kekuatan naga saat ini jauh lebih rendah dari sebelumnya. Bisakah kau membiarkanku melihat artefak suci ini? Raja Hantu bertanya. Tidak. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Mengapa? Raja Hantu mengerutkan kening. Pertama-tama, di neraka Raja Neter, kita tidak bisa menggunakan artefak dewa yang menentang surga. Kedua, artefak ilahi yang menentang surga ini juga ada bersama kita, di tangan seorang teman kita. Kata orang gila. Teman. Raja Hantu merasa curiga. Itu benar. Dia juga sekarang berada di neraka Raja Neter. Namanya adalah Kinfei Yang, dan dia adalah musuh nomor satu para naga. Dialah yang merampas busur ilahi matahari terbenam dan artefak ilahi lain yang menentang surga dari para naga. Kata orang gila. Musuh nomor satu. Raja Hantu sedikit terkejut, dan dia bertanya, kalau begitu, kultifasinya pasti sangat kuat. Kamu salah tentang hal itu. Kultifasinya bahkan lebih rendah dari kita. Serigala bermata putih itu mencibir. Lebih buruk dari kamu. Raja Hantu tercengang. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi musuh nomor satu naga? Meskipun kultifasi Kinfei Yang tidak setinggi kita, metodenya sangat mengerikan. Biar saya jelaskan begini. Naga leluhur ras naga semuanya telah sangat menderita di tangannya. Jika naga leluhur telah membagi jiwa ilahi mereka terlebih dahulu, mereka akan mati di tangan Kinfei Yang. Orang gila itu tertawa. Begitu kuat. Raja Yu terkejut. Ya. Namun, di neraka Raja Dunia Bawah, dia tidak dapat menggunakan banyak tekniknya. Jika kamu bertemu dengannya, aku harap kamu dapat mengurusnya untukku. Orang gila itu memohon. Jika kita punya kesempatan bertemu, aku akan menjagamu. Tapi premisnya adalah kau tidak berbohong padaku. Kata Raja Hantu. Bukankah sudah kukatakan sebelumnya bahwa kita akan melihat hasilnya besok pagi? Baiklah. Aku sudah memberitahumu tentang rencana para naga. Mengenai sisanya, kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Saya harus segera kembali, jangan sampai mereka curiga. Kata orang gila. Tidak. Sebelum kami mendapat konfirmasi, Anda tidak diizinkan pergi. Raja Hantu menggelengkan kepalanya. Mengapa? Orang gila itu mengerutkan kening. Bagaimana jika ini tipuanmu? Oleh karena itu, kamu harus tetap tinggal. Setelah konfirmasi, jika kamu ingin pergi, aku pasti tidak akan menghentikanmu. Kata Raja Hantu. Saya benar-benar tidak bisa. Aku menggunakan bulan jahat sebagai penyamaran untuk menyelinap keluar. Jika bulan jahat menghilang saat fajar dan mereka tidak melihatku, mereka pasti akan curiga. Orang-orang ini semua adalah rubah tua yang licik. Begitu mereka mulai curiga, mereka mungkin akan mengubah rencananya. Orang gila itu agak cemas. Apa katamu? Kau menggunakan bulan jahat sebagai penyamaran. Apa maksudmu? Raja Hantu menatapnya dengan bingung. Orang gila itu berkata, itu artinya memasuki bulan jahat. Memasuki bulan jahat. Mata sang Raja Hantu tiba-tiba terbelalak. Di sampingnya, Blood Eagle juga menatap Matman dengan heran. Apakah dia berbicara sambil tidur? Ya, apakah ada masalah? Orang gila itu memandang mereka dengan curiga. Raja Hantu bertanya, Apakah kamu bercanda? Kamu bisa memasuki bulan jahat? Tidak. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Serigala bermata putih pun bertanya, Si gila kecil, Apakah kamu yakin? Omong kosong. Orang gila itu melotot melihatnya. Cek-cek. Luar biasa. Kupikir hanya aku satu-satunya orang di dunia ini yang bisa memasuki bulan jahat. Serigala bermata putih berseru. Apa? Kamu juga bisa memasuki bulan jahat. Orang gila pun terkejut. Raja Hantu dan Elang Darah menatap serigala bermata putih, mata mereka dipenuhi ketidakpercayaan. Apa sebenarnya yang terjadi? Mereka semua bisa memasuki bulan jahat. Seseorang harus tahu. Bahkan setan darah hanya bisa memanggil kekuatan bulan jahat namun tidak bisa masuk. Itu hanya bulan jahat. Apa masalahnya? Serigala bermata putih mencubit hidungnya. Sang Raja Hantu terdiam. Itu hanya bulan jahat. Ini terlalu arogan. Orang gila mengamati serigala bermata putih dan berkata sambil mengerutkan kening. Lalu, apakah kau tahu apa yang ada di dalam bulan jahat? Serigala bermata putih berkata, manik-manik yang patah. Kau benar-benar tahu. Orang gila itu tertegun. Apakah kau pikir aku bercanda denganmu? Serigala bermata putih memutar matanya ke arahnya. Orang gila itu buru-buru bertanya, kalau begitu, bisakah kamu menyentuh manik darah itu? Tidak. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Orang gila itu berkata, saya menyentuh butiran darah itu. Benar-benar. Serigala bermata putih terkejut. Ya. Tapi itu hanya sesaat. Setelah itu, saya tidak bisa menyentuhnya lagi. Tetapi saat saya menyentuhnya, sebuah gambaran muncul dalam pikiran saya. Kata orang gila. Gambar apa? Serigala bermata putih merasa penasaran. Orang gila itu berkata, seorang raksasa setinggi 100 ribu kaki dan seekor naga raksasa sepanjang 100 ribu kaki tengah bertarung. Naga raksasa, raksasa. Si gila dan Serigala bermata putih tidak menyadari bahwa tatapan raja hantu sedikit bergetar saat mendengar ini. Raksasa. Naga raksasa. Serigala bermata putih terkejut. Tapi sayangnya, aku tidak melihat wajah mereka dengan jelas. Tapi aku samar-samar melihat bahwa raksasa itu sepertinya. Orang gila itu melirik raja hantu dan berkata, sepertinya itu adalah ras iblis darahmu. Mendengar ini, raja yu menundukkan kepalanya dan tetap diam. Raja hantu, ada satu hal lagi. Elang darah tiba-tiba menatap raja hantu dan berkata, Apa itu? Raja hantu memandang elang darah dengan curiga. Blood Eagle menunjuk ke arah Matman dan berkata, kekuatan suci di tubuhnya itu jahat. Apa? Kejahatan. Mata raja hantu terbelalak saat dia menatap Matman dengan heran. Tidak mungkin. Coba aku lihat. Serigala bermata putih juga terkejut. Mengapa aura si gila terasa berbeda dari sebelumnya? Orang gila melepaskan kekuatan sucinya. Itu memang jahat. Raja hantu berdiri dan menatap kekuatan suci yang dilepaskan oleh orang gila. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Manusia benar-benar memahami kekuatan jahat. Si gila kecil, kapan kekuatan sucimu menjadi seperti ini? Dulu tidak seperti ini. Serigala bermata putih merasa ragu. Tepat sebelum datang ke kota kuno raja hantu, aku memasuki bulan kejahatan. Kemudian, kekuatan ilahiku berubah. Dan karena perubahan kekuatan ilahiyahku, aku berhasil mencapai tingkat Dewa Paragon yang sempurna. Kata orang gila. Sebenarnya dia juga penuh dengan keraguan. Ini aneh sekali. Aku juga pernah memasukinya sebelumnya, tapi kenapa tidak ada perubahan seperti itu? Serigala bermata putih mengerutkan kening. Kamu masih menginginkan perubahan seperti itu? Saya bahkan tidak tahu apakah perubahan ini baik atau buruk. Orang gila itu terdiam. Saya merasa ini cukup menyenangkan. Serigala bermata putih itu terkekeh. Seru. Orang gila itu benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Dia menatap raja hantu dan berkata, Bagaimana dengan ini? Jika kamu masih khawatir, aku akan membiarkan serigala bermata putih tinggal di kota kuno raja hantu. Dia adalah saudara terbaikku. Kurang ajar kau. Kau benar-benar ingin aku menjadi sandramu. Serigala bermata putih langsung melotot ke arah orang gila. Orang gila itu tersenyum dan berkata, Apakah kamu tidak ingin datang ke kota kuno raja hantu? Ini adalah kesempatan. Serigala bermata putih memutar matanya dan menatap raja hantu, lalu berkata, Baiklah, aku akan tinggal di sini sebagai sandera. Raja hantu menatap orang gila dan serigala bermata putih. Matanya berkedip sebelum akhirnya menganggup dan berkata, Baiklah, biarkan anak serigala ini tinggal. Orang gila itu berkata dengan penuh arti, Kalau begitu, raja hantu, kamu harus berhati-hati. Serigala bermata putih ini bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Apa maksudmu? Raja hantu tercengang. Orang gila berkata, Itu artinya. Uhuk-uhuk. Serigala bermata putih itu langsung terbatuk dan memotong perkataan si gila. Dia berkata dengan marah, Si gila kecil, Apa yang kau katakan? Apakah kamu mencari pukulan? Haha. Orang gila itu tertawa dan menatap raja hantu, Lalu berkata, Kamu bisa perlahan memahami makna di balik ini. Setelah berkata demikian, Dia menolek ke arah Blood Eagle dan berkata sambil tersenyum, Ayo pergi. Blood Eagle tertegun dan bertanya lembut, Bagaimana dengan hadiah terima kasih kita? Anda benar-benar orang yang sangat mementingkan uang. Orang gila itu terdiam dan berkata melalui transmisi suara, Jangan cemas. Cepat atau lambat pasti akan ada yang datang. Baiklah. Blood Eagle mengangguk dan berbalik untuk terbang keluar. Kalau begitu, Mari kita bertemu lagi. Si gila menatap raja hantu lagi dan menangkupkan tangannya sambil tersenyum. Hati-hati, Aku tidak akan mengusirmu. Raja hantu mengangguk. Si gila kecil, Mari kita bertemu lagi jika takdir menghendakinya. Serigala bermata putih pun melambaikan kaki kecilnya. Matman menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia berbalik dan berjalan keluar dengan langkah lebar lalu melompat ke punggung Blood Eagle. Blood Eagle segera menggendong Matman dan melesat menemukan, sebus langit secepat kilat. Raksasa bermata darah itu berjalan ke celah pintu dan menatap raja hantu, lalu berkata, Tuanku, Anda membiarkan mereka pergi begitu saja. Raja hantu melirik Serigala bermata putih dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Bukankah masih ada sandera di sini? Apa yang Anda takutkan? Raksasa bermata darah itu menatap Serigala bermata putih dan ingin mengatakan sesuatu tetapi terhenti. Cukup. Segera beri tahu sepuluh panglima untuk datang. Raja ini punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengan mereka. Kata raja hantu. Ya. Raksasa bermata darah itu menanggapi dengan hormat dan berbalik untuk pergi. Raja hantu kembali ke kursi batu dan menundukkan kepalanya, mengamati Serigala bermata putih dengan rasa ingin tahu. Bulu emas yang mempesona, mata emas. Ada juga dua sayap emas kecil di punggungnya. Di antara kedua alisnya, sebenarnya ada tanda berwarna darah yang tampak seperti sayap burung phoenix. Apakah ini benar-benar seekor Serigala? Mengapa Serigala terlihat begitu aneh? Tidak bisakah kau tidak menatapku seperti itu? Saya akan malu. Mata Serigala bermata putih bergerak cepat ke sana kemari. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Malu. Mulut raja hantu berkedut. Mulai sekarang, tanpa perintahku, kalian tidak boleh meninggalkan kota kuno raja hantu tanpa izin. Jangan khawatir. Bahkan jika kau mengusirku sekarang, aku tidak akan pergi. Serigala bermata putih itu menyeringai. Sungguh lelucon. Tidak mudah untuk memasuki kota kuno raja hantu. Bagaimana mungkin dia bisa bertahan untuk pergi? Raja hantu menatap Serigala bermata putih dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mengapa dia memiliki firasat buruk di dalam hatinya? 2607. Beberapa jam kemudian, ayah Blue Eagle membawa Matman kembali ke tempat mereka pertama kali bertemu. Anak manusia. Elang kecil itu mulai menyambut mereka dari jauh. Sudut mulut Matman berkedut. Dia menatap ayah Blue Eagle dan berkata, anakmu ini, apakah dia secara alami mengenal orang lain? Ini. Dia tidak sedang merencanakan sesuatu. Itu, saudara gila, kami telah menyinggung Anda sebelumnya. Saya harap Anda dapat memaafkan kami. Ayah Blue Eagle meminta maaf. Tidak apa-apa. Bagaimanapun juga, kami adalah orang luar. Wajar saja kalau Anda waspada terhadap kami. Kata orang gila. Manusia harus bersikap berakal sehat. Karena kalau dia, dia juga akan seperti keluarga Blue Eagle. Terima kasih. Ayah Blue Eagle mengucapkan terima kasih dan membawa Matman ke puncak gunung. Bagaimana itu? Ibu Blue Eagle bertanya. Tidak masalah. Ayah Blue Eagle tersenyum. Itu bagus. Ibu Blue Eagle menghela nafas lega dan menatap Matman. Maafkan aku. Tidak apa-apa. Orang gila itu melambaikan tangannya. Karena dia baik-baik saja, bolehkah aku bermain dengannya? Elang kecil memandang orang tuanya dan bertanya. Bermain. Orang tua Blue Eagle tercengang. Si gila pun menampakkan ekspresi keheranan. Aku sungguh penasaran padamu. Apakah manusia benar-benar memiliki kekuatan jahat? Jadi, aku memutuskan untuk mempelajarimu dengan baik. Elang kecil itu mengamati Matman seakan-akan dia telah menemukan mainan yang menyenangkan lalu terkekeh. Pelajari aku. Orang gila itu terdiam. Uhuk-uhuk. Jangan kasar. Orang tua Blue Eagle memarahi. Elang kecil berkata, Ayah, Ibu, apakah kalian tidak penasaran? Ini. Orang tua Blue Eagle saling berpandangan. Sejujurnya, mereka juga sangat ingin tahu, tetapi mereka tahu apa yang harus ditanyakan dan apa yang tidak boleh ditanyakan. Hal kecil, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu sekarang. Ketika ada kesempatan, kamu bisa mempelajariku perlahan-lahan. Si gila terkekeh dan menghilang di langit malam bagaikan sambaran petir. Manusia. Elang kecil memanggil. Cukup. Kamu tidak punya sopan santun sama sekali. Manusia ini bukan orang biasa. Lebih baik jangan memprovokasi dia. Ayah Blue Eagle memarahi. Bukan orang biasa. Elang kecil itu tertegun. Ayah Blue Eagle menatap Evil Moon dan berkata dengan serius, dia bisa masuk ke sana. Masuklah ke tempat itu. Ibu Blue Eagle juga mendongat dengan sedikit ketidakpercayaan di matanya. Namun elang kecil itu bahkan lebih penasaran. Seperti bulan di luar sana, bulan jahat akan bergerak sendiri. Ketika orang gila bergegas kembali ke Pegunungan Naga, ia mendapati bahwa bulan jahat telah meninggalkan langit di atas Pegunungan Naga. Menahan auranya, Matman memasuki awan dan melihat ke bawah-kengarai di bawah. Yezong dan yang lainnya masih memejamkan mata saat mereka menyesuaikan kondisi mental mereka. Si gila menarik nafas dalam-dalam lalu terbang turun ke ngarai sambil tersenyum. Hmm. Naga leluhur naga hitam merasakan aura lunatik dan membuka matanya untuk melihatnya. Menguasai. Orang gila mendarat di ngarai. Mengapa kamu turun? Naga leluhur naga hitam merasa curiga. Orang gila itu berkata, bulan jahat akan segera terbenam. Apa gunanya berlama-lama di sana? Leluhur naga hitam melirik bulan jahat dan tersenyum. Tidak buruk. He he. Si gila tersenyum. Namun, mengapa aku merasa oramu menjadi sedikit berbeda dari sebelumnya? Naga leluhur naga hitam memandang orang gila dengan curiga. Berbeda. Yezong dan yang lainnya juga membuka mata mereka dan mengamat imatman. Dia memang sedikit berbeda. Saya pun tidak yakin. Mungkin ada hubungannya dengan kekuatan dewa milikku. Orang gila itu mengerutkan kening. Apa maksudmu? Naga leluhur naga hitam bingung. Guru, lihat. Orang gila mengaktifkan sebagian kekuatan Tuhan. Ini. Pupil mata naga leluhur naga hitam mengecil. Yezong dan yang lainnya juga terkejut. Itu sebenarnya adalah evil moon. Dan itu adalah evil moon yang sangat murni. Bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatan dewa miliknya telah berubah menjadi bulan jahat. Apakah kamu baik-baik saja? Naga hitam naga leluhur merasa khawatir. Saya baik-baik saja. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Apakah kamu yakin kamu baik-baik saja? Naga hitam naga leluhur berbicara lagi. Kekuatan dewa miliknya telah berubah menjadi bulan jahat. Bagaimana dia bisa baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Kata orang gila. Lalu kekuatan Tuhanmu. Naga leluhur naga hitam terkejut. Saya juga cukup bingung. Saat aku memasuki bulan jahat, bulan jahat dengan gila-gilaan mengalir ke tubuhku. Kupikir aku akan mati. Namun, aku tidak menyangka bahwa bulan jahat tidak hanya membantuku menerobos ke tingkat kesempurnaan dewa tertinggi, tetapi juga menyerap kekuatan dewaku. Yang terpenting adalah saya tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Kata orang gila itu dengan nada tertekan. Mustahil. Orang aneh macam apa kamu? Jika kami tidak mengetahui latar belakangmu, kami akan menduga bahwa kamu adalah makhluk dari neraka. Kata Ye Chong. Tahu latar belakangku. Orang gila itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir dalam hatinya. Apakah kamu benar-benar tahu latar belakangku? Di permukaan. Orang gila itu tersenyum pahit dan berkata, Jika aku makhluk dari neraka, bagaimana mungkin aku bisa berada di luar? Baiklah, jangan terlalu banyak berpikir. Kami hanya bicara. Naga leluhur naga hitam menatap bulan jahat, lalu menatap Ye Chong dan yang lainnya dan berkata, Sudah hampir fajar. Mengapa kita tidak berangkat? Oke. Ye Chong mengangguk. Naga leluhur naga hitam memandang orang gila dan berkata, Nak, tetaplah di sini dan jangan berlarian. Tunggu kami kembali. Orang gila itu mengerutkan kening dan berkata, Aku benar-benar tidak bisa pergi. Kamu tidak bisa pergi. Naga leluhur naga hitam menggelengkan kepalanya. Wajah si orang gila dipenuhi dengan ketidaksenangan saat dia bergumam, Aku juga ingin melihat dunia. Mengapa kamu terburu-buru untuk melihat dunia? Saat Anda menjadi lebih kuat, akan ada banyak kesempatan. Naga leluhur naga hitam melotot ke arah orang gila dan berteriak, Ayo pergi. Wuih. Kelompok itu segera melonjak ke langit dan terbang bagai kilat. Ketika mereka sudah jauh dari ngarai, Naga leluhur naga hitam melambat dan menoleh untuk melihat ngarai. Dia mengerutkan kening dan berkata, Menurutmu, apakah perubahan orang gila itu baik atau buruk? Yezong merenung sejenak dan berkata, Dalam jangka panjang, itu adalah hal yang baik. Suatu hal yang baik. Kepala Master Pavilion, pemuda aneh itu, Dan naga leluhur lainnya memandang Yezong dengan curiga. Pikirkanlah, sekarang kekuatan dewa orang gila telah menjadi kekuatan bulan jahat, Bukankah akan lebih mudah bagi kita untuk memasuki lembah jatuh di masa depan? Kata Yezong. Masuk akal. Semua orang mengangguk. Satu-satunya hal yang tidak dapatku mengerti adalah Mengapa dia dapat menyerap kekuatan bulan jahat. Bahkan kekuatan dewa miliknya telah menjadi kekuatan bulan jahat. Sejujurnya. Jika aku belum mengenalnya, aku akan menduga bahwa dia adalah penduduk asli neraka. Yezong menggelengkan kepalanya. Bagaimana kamu mengenalnya? Tanya naga hitam naga leluhur. Saat dia memasuki kuil dewa naga. Pada waktu itu, ada seseorang bernama. Hong Yi. Penegah hukum Hong Yi membawa orang gila ke kuil dewa naga dan ingin masuk melalui pintu belakang. Saya mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya dan melihat bahwa dia cukup tertarik dengan kuil dewa naga, Jadi saya setuju untuk mengisinkannya masuk. Tetapi aku tidak menyangka si gila akan bersama Li Buer pada akhirnya. Dan aku juga meremehkannya. Aku tidak menyangka dia memiliki seni ilahi. Li Buer juga sama. Pada awalnya, perhatian semua orang tertuju pada para penguasa di sekitarnya dan sama sekali tidak mempedulikannya. Mereka mengira dia hanyalah anak orang kaya. Namun seiring berjalannya waktu, semua orang menyadari bahwa dia sebenarnya sangat cakep. Kata Ye Chong. Pemuda berbaju merah darah itu berkata, apakah mereka berdua saling kenal sebelumnya. Saya tidak yakin. Tidak perlu peduli dengan masalah sekecil itu. Asalkan mereka setiap ada naga. Ye Chong menggelengkan kepalanya. Itu benar. Apa yang kita, para naga, butuhkan adalah kesetiaan. Apapun yang terjadi, aku harus mengendalikan orang gila ini dengan kuat di tanganku. Bukan hanya karena kita membutuhkannya untuk membawa kita ke lembah jatuh sekarang, tetapi juga karena kita membutuhkannya untuk memimpin para naga ke neraka di masa depan guna mencari harta karun. Kata naga leluhur hitam. Pimpin kami para naga. Para naga leluhur mengangkat alis mereka. Itu karena kultivasinya terlalu lemah sekarang sehingga dia tidak bisa membantu kita. Begitu kultivasinya menembus tahap surga ke-9, dia bahkan tidak akan bisa dihancurkan. Pada saat itu, dengan keuntungan bisa menyerap kekuatan jahat, dia akan bisa melakukan apapun yang dia inginkan di neraka. Dalam situasi seperti itu, tentu saja dialah yang akan memimpin kita. Naga leluhur hitam tersenyum. Itu masuk akal. Naga leluhur lainnya mengangguk. Ye Zong menambahkan, dan yang paling penting, orang gila ini mungkin adalah musuh bebuyutan para iblis darah. Musuh. Semua orang tercengang. Apakah kamu pernah berpikir bahwa karena orang gila dapat menyerap kekuatan bulan jahat, apakah dia juga dapat menyerap kekuatan matahari jahat? Kata Ye Zong. Itu benar. Semua orang menepuk kepala mereka. Bulan jahat dan matahari jahat keduanya terbentuk oleh kekuatan jahat. Karena dia bisa menyerap kekuatan bulan jahat, dia pasti bisa menyerap kekuatan matahari jahat. Mengapa setan darah begitu kuat? Bukankah karena mereka dapat memanggil kekuatan bulan jahat dan matahari jahat? Dan dalam menghadapi kekuatan seperti itu, tidak ada yang dapat menghentikannya. Tetapi jika orang gila dapat menyerap kekuatan bulan jahat, tidak bisakah dia juga menyerap kekuatan yang dipanggil oleh setan darah? Tanpa kekuatan penyembuhan dari kekuatan ini, kekuatan tempur setan darah akan turun setengahnya. Kata Ye Zong. Itu benar. Kita sudah mengalaminya. Ketika setan darah memanggil kekuatan matahari jahat dan matahari jahat, tidak ada yang dapat menghentikannya. Bahkan jika mereka menggunakan tubuh mereka untuk menghalanginya, kekuatan ini masih dapat menembus dan menyatu ke dalam tubuh Blood Demon. Tapi aku yakin si gila pasti bisa menyerap kekuatan ini saat ras iblis darah memanggilnya. Kata naga leluhur hitam. Dengan kata lain. Di hadapan matman, para Blood Demon tidak dapat memanggil kekuatan matahari jahat dan bulan jahat untuk menyembuhkan luka-luka mereka. Wanita berpakaian putih itu bertanya. Itu yang aku maksud. Naga leluhur hitam mengangguk. Kalau begitu, ini memang musuh bebuyutan Blood Demons. Wanita berpakaian putih itu mengangguk. Namun, kepala Master Pavilion mengangkat alisnya. Meskipun dia tidak tahu dari mana matman berasal, dia tahu siapa Li Buer. Li Buer adalah Qin Fei Yang. Karena dia bersama Qin Fei Yang, orang gila pasti menjadi ancaman. Tampaknya kali ini, dia tidak hanya harus menyingkirkan Qin Fei Yang, tetapi dia juga harus menyingkirkan si gila. Kalau tidak, dengan penghargaan naga leluhur terhadap orang gila, dia pasti akan memiliki prestasi luar biasa di Tanah Suci di masa mendatang. Pada saat itu, dia tentu akan menjadi musuh besar dia dan penguasa binatang. 2608. Tepat saat Ye Zhong dan yang lainnya bergegas ke kota kuno dan mendiskusikan situasi lunatik, lunatik berdiri di ngarai dengan kepala tertunduk. Dia tampak sedang berpikir keras. Tidak. Saya masih harus melihatnya sendiri. Sesaat kemudian, si gila bergumam dan terbang keluar dari ngarai secepat kilat, menuju ke arah keluarga elang darah berada. Waktu berlalu dengan cepat. Langit mulai cerah. Matahari yang jahat terbit. Kota kuno itu tidak berbeda dari sebelumnya. Kota itu ramai dan semarak. Akan tetapi, ini hanya di permukaan saja. Faktanya, ada arus bawah. Di luar kota, ada barisan pegunungan yang jaraknya ribuan mil. Di titik tertinggi pegunungan, Ye Zhong dan yang lainnya berdiri berdampingan, memandangi kota kuno. Itu besar. Seru kepala Master Pavilion. Karena dia sama dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya, ini juga pertama kalinya dia datang ke neraka. Dia tidak begitu mengenal segala hal di sini seperti Ye Zhong dan naga leluhur. Ini adalah ibu kota ras setan darah. Tunggu sebentar. Jangan melawan. Segera pergi setelah merebut artefak suci yang menentang surga. Ye Zhong mengingatkan. Mengerti. Semua orang mengangguk. Kepala Master Pavilion mengerutkan kening. Tunggu sebentar. Kota kuno ini sangat besar. Di mana kita akan menemukan artefak ilahi yang menentang surga. Naga leluhur dan Ye Zhong saling memandang dan tersenyum. Saat aku datang ke kota kuno bersama Ye Zhong terakhir kali, aku sudah menyelidikinya. Naga leluhur tersenyum. Itu benar. Saat itu, kami menangkap iblis darah di puncak alam sembilan surga. Dia memberitahu kami bahwa artefak dewa yang menentang surga ada di istana di tengah kota kuno. Ye Zhong mengangguk. Kepala Master Pavilion tersenyum. Itu mudah. Kita akan mengikuti rencana semula. Naga leluhur menatap ke langit. Bulan jahat telah terbenam, dan matahari jahat telah terbit sepenuhnya. Keberhasilan atau kegagalan tergantung pada ini. Semua orang, berhati-hatilah. Ayo bergerak. Saat suara naga leluhur terdengar, Ye Zhong, Kepala Master Pavilion, dan pemuda tak dikenal itu segera melayang ke angkasa dan terbang menuju kota kuno. Ayo cepat ke kota kuno juga. Kata naga leluhur. Pemuda berpakaian merah darah dan yang lainnya mengangguk. Sembilan naga leluhur segera menyembunyikan aura mereka dan menuju ke kota kuno. Akhirnya telah dimulai. Tidak jauh. Gunung yang bahkan lebih tinggi. Seorang pemuda berpakaian hitam berdiri di puncak gunung. Di bahu pemuda itu juga terdapat elang darah seukuran telapak tangan. Pria dan elang ini telah menahan aura mereka secara ekstrim, dan telah memperhatikan Ye Zhong dan yang lainnya. Benar sekali. Mereka adalah ayah Matman dan Blood Eagle. Ayah Sweying mencibir, orang-orang ini sedang mencari kematian. Orang gila itu tersenyum. Siapa peduli jika mereka mencari kematian atau apa? Bakatmu tidak bisa lari. He he. Aku sangat menantikan hadiah ucapan terima kasih dari ras iblis darah. Ayah Blood Eagle menyeringai. Kembali ke Ye Zhong dan dua lainnya. Saat ini. Mereka sudah berada di luar kota, hanya selangkah lagi dari dataran. Ledakan. Tepat pada saat ini. Aura ketiganya meledak. Raksasa mata merah yang menjaga dataran itu langsung terkejut dan buru-buru membuka matanya. Suara mendesing. Tiga sosok terbang ke dataran. Itu kamu. Kamu Zhong. Raksasa mata darah tiba-tiba berdiri, matanya yang besar dipenuhi amarah. Sebenarnya dia sudah tahu bahwa Ye Zhong akan datang. Karena pada saat itu, ketika orang gila menceritakan kepada Raja Yu tentang rencana para naga, dia berada di luar dan mendengarnya dengan jelas. Reaksi dia saat ini hanyalah bekerja sama dengan tindakan tersebut. Namun. Dia juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka orang ini benar-benar berani datang. Kau bisa mengenali identitasku sekilas. Sepertinya aku masih punya bobot di mata ras iblis darahmu. Ye Zhong tertawa serak, dan tanpa menunda lagi, dia menamparkan ke arah Raksasa Mata Darah. Hem. Raksasa Mata Darah mendengus dingin dan mundur bagai kilat. Sambil meraung, naga sedang menyerang, seluruh kota waspada. Apa? Naga sedang menyerang. Bajingan sialan ini, setiap kali mereka datang ke neraka Raja Neter, mereka harus datang ke kota kuno Raja Neter untuk membuat masalah. Terjadi keributan di kota. Ye Zhong, kamu masih berani datang. Pada saat yang sama, terdengar suara gemuruh marah. Mengikuti dengan saksama. Sepuluh sosok besar bergegas keluar dari pusat kota. Itu sepuluh raksasa. Masing-masing dari mereka tingginya 90 meter, dan ada pria dan wanita. Aura mereka sangat mengerikan. Kepala Master Pavilion terkejut, mereka adalah sepuluh panglima kota kuno Raja Neter. Itu benar. Meskipun mereka sangat besar, nama mereka mudah diingat. Panglima pertama bernama Sueda, dan panglima kedua bernama Sueer. Dan seterusnya. Komandan ke-sepuluh adalah Sue Si. Ye Zhong mengangguk. Nama-nama ini. Kepala Master Pavilion tidak dapat menahan tawa. Nama tidak berarti apa-apa. Jangan meremehkan mereka. Tidak satupun dari mereka yang lebih lemah dari kita. Ye Zhong berkata dengan suara rendah. Suara mendesing. Sepuluh komandan itu bergegas ke atas tembok kota dan menatap Ye Zhong dan dua orang lainnya. Mata mereka berkilat tajam. Lama tak jumpa. Ye Zhong melambai dan tersenyum. Hem. Sueda mendengus dan berteriak. Dasar bajingan tua, apa yang kau lakukan di kota kuno Raja Neter? Dia adalah seorang pria kekar. Tingginya 90 meter dan tampak sangat kuat. Dari kejauhan, seseorang bisa merasakan tekanan yang kuat. Aku merindukan kalian, teman-teman lama, jadi aku datang khusus untuk mengunjungi kalian. Mengapa? Apakah saya tidak diterima? Ye Zhong bertanya sambil tersenyum. Haha. Teman-teman lama. Bajingan tua, jangan pikir kami tidak tahu. Kau pasti sedang merencanakan sesuatu lagi. Biarku beritahu. Apapun rencanamu, jangan pikir kau akan berhasil kali ini. Di mana para naga dan bajingan lainnya? Karena kamu di sini, mereka pasti ada di sini juga. Suruh mereka keluar. Aku tak sabar untuk bertanding denganmu. Sueda berkata dengan nada mendominasi. Maaf. Hanya kita bertiga yang ada di sini kali ini. Tetapi karena kau ingin bertanding, aku bisa menemanimu. Ye Zhong terkekeh. Baiklah. Ayo. Sueda melangkah maju. Aura mengerikan langsung menerjang ke arah Ye Zhong dan dua orang lainnya. Cara suku setan darah memperlakukan tamu mereka benar-benar membuatku kesal. Ye Zhong menggelengkan kepalanya. Apakah anda dianggap sebagai tamu? Sueda melayangkan pukulan ke arah Ye Zhong. Ye Zhong tidak menghindar dan membalas dengan pukulan. Gemuruh. Dua kepalan tangan, satu besar dan satu kecil, saling bertabrakan. Aura penghancur seketika menyebar ke segala arah dengan tempat ini sebagai pusatnya. Sue Erdan yang lainnya melambaikan tangan mereka. Kekuatan ilahi muncul dan terkondensasi menjadi perisai ilahi di depan kota kuno Raja Yu untuk memblokir aura tersebut. Sebab, jika aura itu memasuki kota kuno Raja Yu, sudah pasti akan memengaruhi para anggota sukunya. Of. Ye Zhong menyemburkan darah dan tubuhnya terus mundur. Dia menatap sueda lagi dan melihat dia berdiri di udara tanpa bergerak. Dia memang kuat. Sang kepala master pavilion bergumam. Apa ini? Suku setan darah yang telah berubah, terutama Raja Yu dan 10 Panglima, sangat kuat sehingga bahkan kami pun hanya bisa dibunuh. Pemuda yang tak dikenal itu berkata lembut. Pupil mata kepala pavilion master mengerut. Meskipun suku iblis darah tidak dapat memasuki alam abadi, karena aturan Raka Raja Neter, suku iblis darah memiliki kemampuan untuk membunuh para ahli alam abadi seperti mereka. Ye Zhong menstabilkan tubuhnya dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia menatap sueda dan tertawa. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Kamu telah menjadi jauh lebih kuat. Dasar bajingan tua, seharusnya kau sudah banyak berkembang. Sangat disayangkan. Betapapun kuatnya dirimu, kamu harus menekan tingkat kultifasimu di neraka Raja Neter. Mengenai tubuh fisikmu. Meskipun tubuh fisikmu berada di alam abadi, tubuh fisikku seharusnya tidak kalah dengan milikmu. Sueda mencibir. Haha. Apakah kamu mencoba membunuhku? Kalau begitu, ikutlah denganku. Aku tidak ingin pertempuran kita menyakiti pemimpin suku kalian yang tidak bersalah. Ye Zong tertawa. Dia berbalik dan memimpin ketua Master Pavilion dan pemuda yang tidak dikenalnya itu ke pegunungan tanpa menoleh ke belakang. Hari ini, aku akan membunuh kalian semua bahkan jika aku harus pergi ke surga atau neraka. Sueda berteriak. Sepuluh komandan segera mempercepat langkah dan mengejar Ye Zong dan dua orang lainnya. Secepatnya, kedua belah pihak menghilang kekedalaman pegunungan. Apa yang sedang terjadi? Apakah kesepuluh komandan tidak tahu bahwa Ye Zong dan dua lainnya hanyalah umpan? Mengapa mereka mengejarnya? Suwe Ying curiga. Saya juga bingung. Orang gila itu mengerutkan kening. Setelah sepuluh komandan meninggalkan kota kuno, Raja Yu adalah satu-satunya yang dapat mengancam naga leluhur. Dengan kata lain, Raja Anda harus menghadapi sembilan naga leluhur sendirian. Seberapapun kuatnya Raja Yu, mustahil baginya untuk menghentikan mereka. Kecuali dia berubah. Akan tetapi, saat itu sudah siang dan Raja Yu tidak dapat berubah wujud. Ye Zong, keterlaluan. Aku ingin tahu apa motifnya datang ke kota kuno kali ini. Tunggu sebentar. Jangan bilang dia tahu kalau ada artefak dewa yang menentang surga di kota kuno itu. Ini. Sudah kuduga. Orang tua ini pasti tidak tenang. Dia pasti ada di sini karena artefak suci yang menentang surga ini. Para setan darah di kota itu terlibat dalam diskusi yang panas. Di suatu jalan, seekor anak serigala emas kecil berjalan-jalan santai, tidak merasa gugup sedikitpun. Benar sekali. Itu adalah serigala bermata putih. Kamu Zong. Naga. Ini tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya peduli dengan harta karun di kota kuno. Tetapi sampai sekarang, aku belum menemukan harta karun yang berharga. Serigala bermata putih bergumam. Eh. Artefak ilahi yang menantang surga. Mendengar semua orang berbicara tentang artefak dewa yang menantang surga, serigala bermata putih menajamkan telinganya. Artefak ilahi yang menantang surga ini adalah target utama serigala bermata putih. Namun. Ia tidak berani bertanya langsung pada Raja Yu. Karena jika itu terjadi, Raja Yu akan tahu bahwa itu tidak baik. Dia mungkin akan langsung mengusirnya. Itu tidak ada gunanya. Oleh karena itu, setelah orang gila itu pergi, ia merenungkan di mana artefak suci yang menentang surga itu dapat disembunyikan. Pada saat ini juga, mendengar semua orang membicarakan artefak suci ini, ia langsung mendapat ide. Mungkin setan darah ini akan membocorkan rahasia. Kasihan. Setelah mendengarkan cukup lama, tidak terdengar seorang pun menyebutkan tempat persembunyian artefak dewa yang menentang surga. Hei, 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 anak serigala, jangan berlarian. Raksasa betina itu melihat sekeliling dan mencari kemana-mana. Ketika ia melihat serigala bermata putih, ia segera mengejarnya. Su, er kecil. Serigala bermata putih itu tertegun. Ia menoleh ke arah raksasa betina dan segera berlari. Wanita ini, mengapa dia menghantuiku seperti hantu? Sebenarnya itu bukan kesalahan Blut Bambo. Karena itu adalah perintah Raja Yu, ia harus mengawasi serigala bermata putih dengan ketat. Raja Anda tidak merasa tenang. Karena kata-kata orang gila itu sebelum dia pergi jelas dimaksudkan untuk berjaga-jaga terhadap serigala bermata putih. Bahkan orang gila yang menjadi temannya pun memberi isyarat kepadanya agar waspada terhadap serigala bermata putih. Kalau begitu, anak serigala ini jelas bukan orang baik. Itu harus ditonton pada saat ini agar merasa tenang. Jangan berlarian. Nanti kau akan dimarahi oleh Raja Yu. Blut Bambo juga sangat marah. Anak serigala ini seperti ikan loah. Ia akan menghilang tanpa jejak jika tidak berhati-hati. 2609 Yezong dan dua orang lainnya serta sepuluh komandan sudah berada jauh. Mereka hanya bisa merasakan aura mereka samar-samar. Ras iblis darah di kota kuno berangsur-angsur menjadi tenang. Faktanya, setan darah lainnya di kota kuno tidak mengetahui rencana naga. Karena itu, melihat Yezong dan dua orang lainnya telah pergi, mereka merasa lebih tenang. Mereka tidak khawatir terhadap keselamatan ke sepuluh komandan itu. Ini karena mereka tahu kemampuan sepuluh komandan itu dengan sangat baik. Yezong dan dua lainnya bukanlah tandingan sepuluh komandan itu. Namun, Raja Yu dan Raksasa bermata darah di kota Kaisar Binatang sangat jelas bahwa berbagai naga leluhur pasti bersembunyi di luar. Tentu saja. Serigala bermata putih pun mengetahui hal itu. Akan tetapi, dia tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali. Karena Ras Iblis Darah sudah tahu tentang rencana para naga, mereka pasti sudah siap sepenuhnya. Tidak perlu khawatir sama sekali. Yang harus dilakukannya adalah dengan cepat menemukan senjata ilahi yang menentang surga dan pergi dengannya. Waktu berlalu dengan lambat. Sekitar 5 hingga 600 napas berlalu. Baiklah kalau begitu. Mereka tidak bisa lagi merasakan aura Yezong dan dua orang lainnya serta 10 komandan. Wah! Tepat pada saat ini. Sembilan aura mengerikan meletus seperti gunung berapi. Sembilan naga leluhur yang bersembunyi di luar kota akhirnya mengambil tindakan. Mereka berada di kota kuno Raja Yu dan tidak dapat merasakan fluktuasi pertempuran dari 10 komandan dan Yezong dan dua lainnya. Demikian pula, 10 komandan pasti tidak dapat merasakan fluktuasi pertempuran kota kuno Raja Yu. Mari kita akhiri ini dengan cepat. Naga hitam naga leluhur berteriak. Wanita berpakaian putih dan yang lainnya mengangguk. Suara mendesing. Sembilan orang itu langsung melesat ke angkasa. Seperti sambaran petir, mereka terjun ke kota kuno Raja Yu dan langsung menuju istana di tengahnya. Itu adalah naga leluhur para naga. Berengsek. Mereka sebenarnya bersembunyi di luar kota. Kota kuno Raja Yu yang telah tenang, kembali gempar. Namun, raksasa bermata darah yang menjaga kota kuno Raja Yu sama sekali tidak panik. Ia berdiri di tembok kota dan melihat punggung sembilan naga leluhur. Matanya penuh dengan ejekan. Segera setelah. Raksasa bermata darah berteriak, semua anggota klan, segera tinggalkan kota kuno Raja Yu. Suaranya sekeras lonceng dan bergema ke segala arah. Suara mendesing. Baiklah kalau begitu. Setan darah di kota itu menyerbu ke luar kota. Anak serigala, jangan lari. Naga leluhur sudah ada di sini. Ayo cepat keluar. Suizu berteriak sambil mengejar serigala bermata putih. Jika kamu ingin keluar, pergilah. Aku tidak akan keluar. Serigala bermata putih berteriak tanpa menoleh. Jika kau tidak keluar, kau akan terlibat saat Raja Hantu bertarung dengan mereka. Apakah kamu tidak takut mati? Suizu sangat cemas. Apa yang perlu ditakutkan dari kematian? Orang yang tidak tahu terima kasih itu berteriak dengan cara yang benar. Bodoh. Suizu melotot melihatnya, lalu mengabaikannya dan bergegas keluar kota. Aku akhirnya berhasil menyingkirkan wanita terkutuk itu. Serigala bermata putih menghela nafas lega dan mengangkat kepalanya untuk melihat sembilan naga leluhur. Eh. Mereka tampaknya menuju ke istana pusat. Mungkinkah. Artefak ilahi yang menentang surga ada di istana itu. Tapi itu tidak benar. Aku sudah lama berada di istana, tetapi aku belum merasakan aura artefak dewa yang menentang surga. Siapa peduli? Baiklah, mari kita pergi dan melihat dulu. Baiklah kalau begitu. Serigala bermata putih berubah menjadi aliran cahaya dan menggunakan bangunan besar sebagai perlindungan untuk bergegas menuju istana. Tetapi sembilan naga leluhur tidak memperhatikan serigala bermata putih. Pertama, karena serigala bermata putih sekarang terlalu kecil. Dia hanya seukuran telapak tangan, dan dia menyembunyikan auranya. Kedua, sembilan naga leluhur tidak berminat untuk memperhatikan hal lain. Mereka bahkan tidak ambil pusing dengan mundurnya ras iblis darah. Mereka hanya berpikir bahwa raksasa bermata darah tidak ingin rasnya terlibat dalam perang, jadi dia meminta mereka untuk meninggalkan kota kuno itu. Secepatnya, mereka bersembilan bergegas ke depan istana. Ledakan. Pintu istana terbuka pada saat yang sama, dan aura mengerikan melonjak keluar. Di bawah pengaruh aura ini, bahkan sembilan naga leluhur tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikitpun keseriusan di mata mereka. Dong! Setelah pintu terbuka, serangkaian langkah kaki terdengar, dan tanah berguncang. Dekat setelahnya. Kemudian, Raja Yu keluar dari istana. Sosoknya yang tingginya 100 meter memancarkan tekanan yang tak tertandingi. Dewa hantu menatap ke arah sembilan naga leluhur. Sembilan naga leluhur juga menatap ke arah dewa hantu. Saat pandangan mereka bertemu, ada hembusan angin kencang, dan sepertinya ada arus udara takasat mata yang bertabrakan. Kupikir kalian tidak akan datang ke kota kuno lagi setelah dibukanya neraka kali ini. Bagaimanapun juga, kalian para naga hampir dimusnahkan di kota kuno sebelumnya. Tetapi aku tidak menyangka kalian masih akan datang. Sepertinya pelajaran yang aku ajarkan kepadamu sebelumnya tidak cukup. Lord Ghost berbicara, suaranya memekakan telinga seperti guntur. Terakhir kali, klan naga kita menderita kerugian besar karena 10 komandan itu. Tapi bagaimana dengan kali ini? 10 komandan telah dibujuk pergi oleh Yezong dan yang lainnya. Sekarang hanya kau yang tersisa. Dan sekarang sudah siang. Apakah menurutmu kau bisa menghentikan kami semua sendirian? Naga leluhur hitam mencibir. Haha. Lord Ghost mendongak dan tertawa keras. Bangkit. Berdengung. Baiklah kalau begitu. Cahaya ilahi yang menyilaukan melesat keluar dari keempat dinding kota kuno. Sebuah pesona besar muncul dan menyelimuti seluruh kota kuno. Adegan ini mirip dengan saat Wubai Chuan dan yang lainnya menyerang kota kuno langit misterius. Seluruh kota kuno telah menjadi sangkar besar. Namun, dibandingkan dengan Wubai Chuan dan yang lainnya, 9 naga leluhur memandang pesona itu dengan tenang. Mereka tampaknya sudah menduganya. Pada saat ini juga. Selain 9 naga leluhur dan dewa hantu, tidak ada seorang pun dari suku setan darah di kota kuno itu. Kota itu telah menjadi kota kosong. Para setan darah yang telah mundur mengepung pesona itu dan menatap 9 naga leluhur dengan kebencian di mata mereka. Ada yang tidak beres. Masih ada seorang pria kecil di kota itu. Dia adalah Serigala Bermata Putih. Saat itu, Serigala Bermata Putih sedang bersembunyi di sebuah bangunan tidak jauh dari sana dan menatap pesona itu dengan heran. Mengapa kota kuno itu tampak seperti senjata dewa yang sangat kuat? Haruskah dia pindah saja dari kota kuno itu? Tidak-tidak. Kota kuno itu paling-paling adalah senjata dewa tingkat tertinggi. Jauh dari senjata dewa yang menentang surga. Kita hendaknya tidak berpikiran sempit seperti itu. Entah mereka tidak melakukannya, atau mereka melakukannya secara besar-besaran. Pada saat yang sama. Jauh di dalam pegunungan di luar kota. Yezong dan dua orang lainnya serta kesepuluh komandan saling mengejar. Sudah waktunya. Yezong bergumam. Ya. Kita sudah sangat jauh. Kita pasti tidak akan bisa merasakan pergerakan di kota kuno itu. Kepala Master Pavilion mengangguk. Yezong tersenyum dan menghentikan langkahnya. Ia menoleh untuk melihat ke sepuluh komandan dan berkata sambil tersenyum, membosankan sekali bertarung dan membunuh. Bagaimana kalau kita duduk dan mengejar ketinggalan? Sepuluh komandan itu saling memandang dan kemudian menatap Yezong. Mereka tersenyum dan berkata serempak, tentu. Ya. Yezong tertegun. Apa yang sedang terjadi? Mereka masih berteriak-teriak ingin membunuhnya sebelumnya. Mengapa mereka tiba-tiba menjadi begitu mudah diajak bicara? Sebenarnya aku sudah lama ingin mengobrol baik-baik denganmu. Kamu manusia. Kenapa kamu terus membantu para naga? Di dunia luar, apakah kau dikenal oleh manusia lain sebagai antek klan naga, atau si anjing elang? Sueda menatap Yezong dengan tatapan mengejek. Yezong terkekeh dan tidak marah. Dia berkata, kita manusia punya pepatah. Setiap orang punya ambisinya sendiri. Tidak perlu peduli dengan rumor. Haha. Dasar orang tua, kulitmu tebal sekali. Kepala Master Pavilion tertawa. Yezong, mengapa aku merasa ada sesuatu yang tidak beres? Pemuda yang tidak dikenal itu menatap Kepala Master Pavilion dan kemudian kesembilan komandan lainnya. Dia kemudian mengirimkan suaranya. Saya juga merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sepuluh komandan terlalu tenang sekarang. Yezong berkata dalam hati. Kepala Master Pavilion bertanya secara rahasia, mungkinkah telah terjadi sesuatu? Mustahil. Selain kami, tidak ada seorang pun yang mengetahui rencana ini. Yezong menggelengkan kepalanya. Saya harap Ancestral Gregen dan yang lainnya akan bergegas. Kepala Master Pavilion menyampaikan suaranya. Yezong terdiam. Entah mengapa, dia merasakan perasaan tidak enak yang tidak dapat dijelaskan saat melihat ke sepuluh panglima itu. Adapun sepuluh komandan ras iblis darah, mereka benar-benar mengobrol dengan Yezong dan dua lainnya. Mereka tidak terlihat seperti akan bertarung sama sekali. Kota kuno Raja Neter. Pesona itu meliputi semua arah. Sembilan naga leluhur mengamati pesona itu dengan jijik. Kalau orang lain, mereka pasti panik. Namun, mereka adalah naga. Ini bukan pertama kalinya mereka menghadapi pesona ini. Mereka yakin mereka dapat memecahkannya dengan mudah. Naga leluhur naga hitam menarik kembali pandangannya dan menatap Raja Neter. Aku tidak akan bicara omong kosong denganmu. Serahkan artefak yang menentang surga itu dan kami akan segera pergi. Seperti yang diharapkan, kalian di sini untuk mendapatkan artefak yang menentang surga. Mengapa hidung kalian begitu tajam? Kamu belum lama berada di neraka Raja Neter. Bagaimana kamu tahu bahwa kota kuno Raja Neter memiliki artefak yang menentang surga? Raja Neter merasa penasaran. Pemuda berpakaian merah darah itu berkata dengan bangga, tidak ada apapun di dunia ini yang dapat disembunyikan dari kami para naga. Naga leluhur naga darah. Raja Neter menatap pemuda berpakaian merah darah itu dan mencibir. Kau mungkin lupa bagaimana aku membunuhmu saat itu. Pemuda berpakaian merah darah itu mengepalkan tinjunya. Rasa malu di hatinya melonjak tak terkendali saat dia meraung. Dia sendirian. Bunuh. Ledakan. Langsung. Sembilan naga leluhur dipenuhi dengan niat membunuh. Raja Neter tiba-tiba tertawa. Siapa yang bilang kalau aku sendirian sekarang? Hem. Sembilan naga leluhur tercengang. Keluar. Kata Raja Neter. Ledakan. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, sepuluh orang mengerikan melonjak keluar dari istana. Segera setelah. Sepuluh sosok besar tiba-tiba muncul di atas istana. Kalian. Sembilan naga leluhur menatap ke sepuluh orang itu. Wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Sepuluh orang yang tiba-tiba muncul adalah sepuluh komandan ras iblis darah. Apa yang sedang terjadi? Bukankah mereka mengejar Yezong dan dua orang lainnya? Mengapa mereka masih berada di kota kuno? Hah. Serigala bermata putih, frenzy, dan Sueying menatap ke sepuluh komandan dengan ekspresi terkejut di mata mereka. Aneh? Bukan. Kami yang pergi mengejar Yezong masih berada di kota kuno. Kesepuluh panglima itu menatap sembilan naga leluhur dengan mencibir. Apa sebenarnya yang terjadi? Naga leluhur naga hitam raung. Saya menyesal harus mengatakan ini kepadamu. Orang-orang yang mengejar Yezong adalah klon kami, bukan tubuh kami yang sebenarnya. Tubuh asli kami telah bersembunyi di tingkat kedua istana, menunggu kedatanganmu. Kesepuluh panglima itu berkata dan sosok mereka berkedip. Pada saat berikutnya, sepuluh komandan muncul di sekitar sembilan naga leluhur dan mengepum mereka. Situasinya terbalik. Klon. Ekspresi sembilan dewa naga leluhur membeku. Tingkat kedua. Serigala bermata putih juga tercengang. Dia menatap bagian atas istana. Ada istana tingkat kedua. Lalu, apakah artefak dewa yang menantang surga ini tersembunyi di tingkat kedua? 2610. Itu sebenarnya klon. Bagaimana ini bisa terjadi? Sembilan naga leluhur berada dalam kekacauan. Jika hanya Raja Yu, mereka memiliki keyakinan penuh bahwa mereka dapat merebut senjata suci itu. Namun sekarang, ada sepuluh komandan lagi. Kekuatan masing-masing dari sepuluh panglima besar itu tidak kalah dengan kekuatan mereka. Dari segi jumlah, ras iblis darah memiliki keunggulan mutlak. Bagaimana mereka bisa merebutnya? Ini tidak benar. Mereka jelas sudah siap untuk ini. Mungkinkah ada mata-mata di antara kita yang memberitahu ras iblis darah? Wanita berpakaian putih itu berkata dengan marah. Mengintai. Pemuda berbaju merah darah dan yang lainnya tercengang. Tidak mungkin ada mata-mata. Karena dari awal rencana sampai kami bergegas ke kota kuno, tidak ada seorang pun yang pergi. Wajah leluhur naga hitam tampak tenggelam. Lalu kenapa begitu? Wanita berpakaian putih itu berteriak dengan marah. Raja Yu tersenyum dan berkata, Ya, ada mata-mata di antara kalian. Siapa? Sembilan naga leluhur menatap Raja Yu dengan kaget. Itu bisa jadi kamu. Raja Yu menunjuk naga hitam leluhur naga dan tertawa mengejek. Wajah leluhur naga hitam berubah menjadi hitam. Siapapun bisa menjadi mata-mata kecuali dia. Bisa jadi itu juga kamu. Raja Yu menunjuk wanita berpakaian putih. Bisa jadi itu juga kamu. Raja Yu menatap naga emas leluhur naga. Itu bisa jadi Yezong. Raja Yu berkata lagi. Kamu menipu kami. Sembilan naga leluhur sangat marah. Semakin Raja Yu mengucapkan hal ini, semakin kecil kemungkinan ada mata-mata. Haha. Jadi apa kalau aku menipu kamu? Raja Anda tidak bisa berhenti tertawa. Bajingan. Sembilan naga leluhur mengepalkan tangan mereka dan tatapan mata mereka sangat suram. Kata, Bajingan, mengacu pada diri kalian sendiri. Wajah Raja Yu penuh dengan sarkasme. Dia menatap naga leluhur naga hitam dan berkata, Apakah menurutmu aku tidak tahu bahwa kamu dan Yezong diam-diam datang ke kota kuno untuk menyelidiki? Leluhur naga-naga hitam terkejut. Mereka sudah terekspos sejak lama. Aku sudah menduga cepat atau lambat kau akan datang untuk merebut senjata suci itu. Itulah sebabnya ketika Yezong muncul tadi, aku tidak melihat satupun dari kalian. Itulah sebabnya aku mengambil tindakan pencegahan. Memang, kalian semua bersembunyi di belakang. Setelah bertahun-tahun, karaktermu tidak berubah sama sekali. Tercela dan licik. Namun, Raja ini tidak bisa dianggap remeh. Kali ini, aku akan menangkap kalian semua sekaligus. Raja Yew mencibir. Naga leluhur naga hitam berkata dengan suara yang dalam, tidak ada gunanya bicara lagi. Jika kau ingin bertarung, maka ikutlah. Baiklah. Bunuh mereka demi Raja ini. Berikan perhatian khusus pada bajingan tua itu. Raja Yew menunjuk ke arah naga leluhur naga hitam dan berteriak. Ya. Sepuluh pemimpin besar itu meraung, suara mereka bagaikan guntur, mengguncang langit. Ledakan. Mengikuti dengan saksama. Kesepuluh komandan semuanya melepaskan aura mereka. Sueda dan Sueer bergabung untuk menyerang naga leluhur naga hitam. Inilah yang menjadi pusat perhatian. Delapan komandan lainnya menyerang pemuda berpakaian merah darah dan yang lainnya. Berhenti berkelahi. Jika ada kesempatan, hancurkan penghalang itu dan melarikan diri. Naga leluhur naga hitam berpikir dalam hati. Dipahami. Wanita berpakaian putih dan delapan orang lainnya diam-diam menanggapi. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba menyebabkan mereka jatuh ke dalam situasi yang sangat pasif. Dengan demikian, mereka tidak dapat berhadapan dengan Blood Demons. Gemuruh. Pertarungan segera dimulai. Wanita berpakaian putih dan delapan orang lainnya masih baik-baik saja. Karena masing-masing dari mereka hanya memiliki satu lawan. Dengan kekuatan mereka, akan sulit bagi delapan panglima besar untuk mengalahkan mereka. Akan tetapi, leluhur naga hitam sedang dalam kondisi yang amat menyedihkan. Satu lawan dua. Dan kekuatan pihak lain tidak kalah sama sekali dengannya. Dalam waktu singkat, naga leluhur naga hitam berlumuran darah. Melihat ini, Sueda dan Suer bukan saja tidak menurunkan pertahanan mereka, serangan mereka malah menjadi semakin ganas. Karena ini bukan kali pertama mereka bertarung dengan naga leluhur, mereka mengetahui kekuatan naga leluhur tersebut. Kalau mereka mengira bisa meremehkan naga leluhur ini hanya karena punya sedikit keuntungan, itu sama saja dengan mencari kematian. Mengaum. Pertempuran itu berlangsung sesaat. Naga leluhur naga hitam tiba-tiba meraung, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya ilahi. Momen berikutnya. Seekor naga hitam besar muncul entah dari mana. Ada sekumpulan pola api ilahi di antara kedua alisnya. Inilah wujud asli naga leluhur naga hitam. Ya. Di bawah tekanan Sueda dan Suer, dia tidak punya pilihan selain kembali ke wujud aslinya. Setelah kembali ke wujud aslinya, aura naga leluhur naga hitam tiba-tiba melonjak. Baik naga leluhur maupun naga suci dari para naga, mereka tidak dapat mengerahkan kekuatan penuh mereka dalam wujud manusia. Dengan kata lain, naga yang kembali ke wujud naga suci adalah yang paling menakutkan. Apakah kau benar-benar mengira aku terbuat dari lumpur? Naga leluhur naga hitam meraung. Tubuhnya yang panjangnya ribuan kaki beberapa ratus kali lebih besar dari Sueda dan Suer. Cakar naga yang sebesar gunung mencengkeram mereka berdua. Kekosongan di sekitarnya hancur pada saat ini. Kami tidak tahu apakah kamu terbuat dari lumpur. Kami hanya tahu bahwa kamu harus tinggal di kota kuno Raja Yu hari ini. Sueda mencibir dan menatap Suer yang ada di sampingnya. Suer mengangguk. Ledakan. Langsung. Dua aura mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuh mereka, dan mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jelasnya, mereka telah menyimpan kekuatan mereka sebelumnya. Membunuh. Segera setelah. Keduanya melompat, mengangkat tangan mereka, dan memukul masing-masing satu cakar naga. Ledakan. Ketika Tinju dan cakar naga bertemu, garis-garis aura penghancur langsung menyeruak ke segala arah. Namun. Setelah pertempuran sengit seperti itu, kota kuno Raja Yu tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Melihat kejadian itu, Serigala bermata putih tak kuasa menahan diri untuk berpikir. Ia bersembunyi di sebuah gedung tidak jauh dari sana. Dengan bangunan yang membantunya memblokir fluktuasi pertempuran, ia tidak terlibat. Haruskah aku pindah dari kota kuno Raja Yu? Serigala bermata putih berpikir dalam hati. Ledakan. Di langit di atas kota kuno. Pemanasan sudah selesai. Kesepuluh panglima itu menyerang tanpa henti. Wanita berpakaian putih dan kenam lainnya saling menatap ke langit. Diiringi raungan naga yang memekatkan telinga, mereka berubah kembali ke wujud asli mereka. Tubuh mereka panjangnya puluhan ribu kaki, dan kekuatan naga mereka melonjak, menghancurkan langit. Namun, Raja Hantu tidak menyerang sama sekali. Dia berdiri di depan istana seperti orang luar. Hal ini membuat Serigala bermata putih sangat tidak senang. Ia ingin menyelinap ke dalam istana, tetapi Raja Hantu tidak bergerak. Tidak ada peluang sama sekali. Bajingan tua. Sepertinya tubuh fisik para naga ilahi tidak sehebat itu. Sueda dan Sueer tertawa terbahak-bahak. Tinju mereka bagaikan badai dahsyat saat menghantam cakar naga milik naga leluhur hitam. Retakan terus-menerus muncul di cakar naga milik naga leluhur, dan darah naga berceceran di mana-mana. Naga hitam yang geram, naga leluhur, tiba-tiba mengangkat ekornya yang besar dan menamparkan mereka berdua. Di dunia luar, tubuh fisik para naga sangat kuat. Bahkan artefak pun tidak dapat menembus pertahanan mereka. Namun, ada pepatah yang mengatakan bahwa akan selalu ada seseorang yang lebih kuat. Di hadapan para iblis darah, tubuh fisik para naga tampak tidak begitu kuat. Karena naga sendiri fokus pada kultivasi. Akan tetapi, para iblis darah tidak dapat menerobos ke alam abadi, sehingga mereka hanya dapat memperkuat tubuh fisik mereka. Lembur. Tubuh fisik dan kekuatan ras iblis darah telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bisa dikatakan demikian. Tidak ada makhluk apapun di dunia ini yang dapat dibandingkan dengan mereka. Terutama setan darah di puncak alam sembilan surga. Karena kultivasi mereka telah mencapai batas, mereka hanya bisa melatih tubuh fisik mereka. Setan darah di bawah alam puncak sembilan surga sebenarnya mirip dengan makhluk di dunia luar. Mereka juga fokus pada kultivasi. Lagi pula. Mereka masih memiliki ruang untuk meningkatkan kultivasinya. Demikian pula. Bagi blood demons, puncak alam sembilan surga juga merupakan titik balik. Karena begitu mereka melangkah ke alam puncak sembilan surga, itu setara dengan berdiri di puncak pirami dan raka. Melihat ekor naga itu hancur, cahaya dingin muncul di mata sueda dan suer pada saat yang bersamaan. Keduanya mengangkat tangan besar mereka dan meninju tanpa menghindar. Dentang. Percikan api beterbangan di mana-mana. Dua sisik naga seukuran pengkih hancur di tempat, dan darah naga berceceran di mana-mana. Naga hitam Ancestral Gregen melolong kesakitan. Tetapi pada saat yang sama, dia menyemburkan napas naga dari mulutnya, yang langsung menenggelamkan sueda dan suer. Napas naga juga merupakan salah satu metode naga ilahi. Sueda dan suer tidak menyangka naga leluhur naga hitam akan melakukan serangan balik saat ini. Mereka terkejut, dan beberapa luka sedalam tulang muncul di tubuh mereka. Namun, mereka sama sekali tidak peduli dengan luka-luka ini. Karena mereka memiliki matahari jahat. Tidak peduli seberapa serius lukanya, selama mereka memanggil kekuatan matahari jahat, mereka dapat pulih dengan cepat. Inilah keuntungan yang tidak dimiliki naga. Dengan kata lain, selama mereka memiliki matahari jahat, setan darah akan berada dalam posisi tak terkalahkan. Ledakan. Keduanya langsung mengangkat tinju mereka dan menghancurkan napas naga dengan satu pukulan. Kekuatan, ledakan, yang sederhana. Naga hitam Ancestral Gregen juga mengambil kesempatan untuk menelan beberapa pil kehidupan ilahi. Semua pil kehidupan ilahi memiliki tiga urat. Namun, bahkan pil kehidupan ilahi dengan tiga pola tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan matahari jahat. Luka-luka yang diderita naga hitam Ancestral Gregen tidak dapat disembuhkan dalam waktu singkat. Saya benar-benar tidak tahu mengapa kalian mengembangkan sesuatu seperti pil. Itu sama sekali tidak berguna. Wajah sueda dan suer penuh dengan penghinaan saat mereka memanggil kekuatan matahari jahat. Hanya dalam beberapa tarikan napas. Luka-luka di tubuh mereka telah sembuh. Melihat luka-luka milik naga hitam Ancestral Gregen, meski lukanya juga sudah sembuh, namun lukanya masih jauh dari kata sembuh. Dan dalam pertempuran seperti itu, setiap menit dan detik dapat menentukan hasilnya. Kelebihan dan kekurangannya pun langsung terungkap. Ayo! Cepat tunjukkan padaku semua metodemu, seperti teknik ilahi, jiwa pertempuran, artefak ilahi. Kalau tidak, aku khawatir kamu tidak akan punya kesempatan. Sueda dan Sueer tertawa, dan bagaikan dua iblis ilahi, mereka memaksa naga leluhur yang merupakan naga hitam untuk mundur. Cederanya makin parah. Situasi delapan Ancestral Gregen yang lain jauh lebih baik daripada situasi Ancestral Gregen sang naga hitam. Kekuatan mereka hampir setara dengan delapan panglima besar. Namun, jika begini terus, mereka pasti kalah. Karena setan darah mendapat dukungan kuat dari matahari jahat. Kita tidak bisa terus bertengkar seperti ini. Kita harus pergi secepatnya. Naga hitam Ancestral Gregen mengamati medan perang, hatinya penuh kekhawatiran. Tetapi lebih dari itu, dia merasa dirugikan. Dia berada di alam kesempurnaan besar yang tak binasa, namun dia dipaksa ke titik ini oleh sekelompok alam kesempurnaan sembilan surga. Jika tidak ada aturan dan batasan, dia bisa membunuh seluruh suku iblis darah sendirian dengan kultifasinya. Saya tidak akan menerima ini. Semakin sang naga hitam Ancestral Gregen berpikir, semakin marah ia jadinya. Dentang. Seberkas cahaya hitam ilahi melesat keluar dari tubuhnya. Itu adalah pedang hitam panjang yang memancarkan cahaya menyilaukan, dan ketajamannya merobek kehampaan. Hancurkan penghalang itu untukku. Naga hitam Ancestral Gregen meraung. Pedang hitam panjang itu langsung berubah menjadi sinar cahaya ilahi dan menebas penghalang di atas. Ini adalah artefak ilahi tingkat tertinggi. Dentang. Tapi di waktu yang sama. Diiringi dua suara yang memekakkan telinga, dua kapak muncul di tangan Sueda dan Suer. Ketajamannya luar biasa. Itu juga merupakan artefak ilahi tingkat tertinggi. Namun, Suer dan Suer tidak menghentikan pedang hitam panjang itu. Mereka meraih kapak dan menyerang naga hitam Ancestral Gregen dengan niat membunuh. Terima kasih telah menonton!